Selamat pagi, saya ucapkan buat semua partisipan di meeting Zoom ini, terutama dengan Pak Edwin, karena dalam situasi yang saat seperti sekarang ini, memang kondisi kita yang serba tidak menentuk, sehingga membuat emosional kita itu tidak stabil. Kadang kita bisa posisi oke, kadang kita dalam prosedur, nah ini memang kita butuh pencerahan dari Pak Edwin untuk yang masalah ini, dan saya ucapkan semua bisa, mungkin bisa mengikuti itu, karena sebenarnya ini yang kita harapkan sebagai owner, bagaimana cara kita menyikapi ke depannya seperti itu. Mungkin juga apakah sudah ada yang bergabung dari Ketua DPD, Pak Lili mungkin, rencana dia juga mau bergabung kemari? Belum kelihatan itu, nggak ada itu nama Pak Lili di sini. Pak Lili Gunarto. Pak Lili Gunarto, belum kayaknya Pak. Belum ya? Belum. Ini masih putri semua nih kalau saya melihat nih. Oh gitu. Juga ada tadi saya juga ada di telpon dari ada yang namanya M. Abduh Baraba dari Selebak, di situ, dia memberi tawangan saya tadi pagi tiba-tiba posisinya masuk ke rumah sakit, Pak. Oh, sya Allah. Sudah daftar ke meeting zoom sebenarnya, dari Selebak. Semoga semuanya sehat. Nunggu siapa ini? Kita mulai. Biar teman-teman masuk perlahan-lahan atau gimana ini rencananya, Pak Fahmi? Ya, rencananya sambil menunggu teman-teman ini mungkin sekalian mungkin bisa dimulai gitu. Gimana Bu Endang? Biar teman-teman ini mungkin bisa dimulai, saya share lagi tadi itu. Kita mulai aja ya, Bu Endang ya. Minta izin untuk bisa dimulai, Pak Fahmi? Ya, bisa dimulai, Pak. Terima kasih banyak, Pak Edwin. Ada yang mau buka dulu nggak, Pak Fahmi, dari Abdi? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah hadir pula Ketua PPJI Tabang Surakarta, Pak Fahmi Molasela. Pak Fahmi sehat, Pak Fahmi? Selamat, selamat. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Alhamdulillah. Dan di sini sudah banyak yang hadir, sudah bergabung di zoom meeting ini. Sehingga pada pagi hari ini tentunya akan menarik di saat nanti kita saling berdiskusi. Apa yang disampaikan oleh Coach Edwin Darto, supaya menjadikan satu penyemangat baru lagi. Karena tema yang kita ambil hari ini adalah bagaimana kita memiliki semangat berbisnis di masa pandemi. Dan ini menjadi satu hal yang sangat kita perlukan di mana entitas bisnis yang kita jalani hari ini banyak tumbang. Kalau istilah lebih banyak terjadi itu adalah tumbang. Karena kalau jatuh itu mungkin akhirnya lecet-lecet atau apa. Kalau tumbang itu kan istilahnya betul-betul kita di soft cut apa yang kita implementasikan dalam sebuah bisnis itu. Kita punya omset yang besar tiba-tiba tidak punya omset. Betul ya Pak Fahmi? Jadi sebelumnya akan saya sedikit sampaikan kepada rekan-rekan tentang biogata Coach Edwin Darto. Yang mana beliau selain menjadi seorang coach, beliau juga dosen di Universitas Gajah Mada. Dan beliau lahir di Ampampena, Nusa Tenggara Barat. 12 Mei 1970. Dan beliau sekarang aktif di Universitas Gajah Mada yang mengambil bidang peternakan dan ilmu dan teknologi pangan. Nanti kita akan banyak meminta beliau untuk memberikan gambaran ataupun motivasi bagaimana kita membangun ekspektasi baru tentang bisnis yang ternyata hari ini kita pada posisi yang drop. Sehingga kita punya semangat untuk maju lagi, untuk berkarya lagi, sehingga kita bisa memiliki ekspektasi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tentunya hari ini kita spesial juga nanti Pak Fahmi juga akan memberikan sedikit gambaran, sedikit sambutan bagaimana kita bisa berkarya lebih baik lagi di masa pandemi ini. Mungkin itu awal yang saya sampaikan, kita lanjutkan untuk Pak Fahmi bisa memberikan sambutan pada pagi hari ini untuk bisa langsung saja untuk bisa memberikan sambutannya. Mungkin Pak Fahmi sambung saja untuk sambutannya. Ya, terima kasih buat waktunya dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Edwin untuk waktu dan nanti pencerahannya buat kita semua karena sedikit banyak tadi sudah dikupas sama Saudara Tommy selaku pelaku usaha. Bahwa bahwasannya memang dalam situasi kondisi yang saat tidak serba tidak menentu ini, kita dalam posisi saat ini mungkin kita bisa bersemangat, tiba-tiba semangat itu akan runtuh lagi. Karena kondisi ekonomi kita, kondisi mentalitas kita yang sebenarnya belum begitu siap untuk menghadapi kenyataan yang seperti ini yang sebenarnya belum pernah terpikirkan keadaan akan semakin buruk seperti ini. Dan itu saya rasa dialami oleh semua pelaku usaha, semua owner sekarang ini bagaimana dia berpikir apakah untuk bisa survive itu kadang-kadang butuh mentalitas yang kuat. Nah, ini yang mau saya tanyakan dari Pak Edwin bagaimana cara kita memanajemen diri supaya kita tetap bisa eksis di situ. Mungkin itu yang saya akan sampaikan ke Pak Edwin. Terima kasih juga untuk pencerahannya dan terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya dan kepada PPJI. Semoga ilmu yang kita serap ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi untuk sambutannya dan semoga ini jadi penyemangat kita untuk selalu optimis karena kita menghadapi masa yang memang tidak mudah dan kita harus optimis dan saling menguatkan. Mungkin itu untuk prolognya Coach Edwin. Mungkin langsung ke Coach Edwin. Waktu dan tempat saya haturkan sepenuhnya. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi dan selamat pagi teman-teman semuanya yang bergabung di PPJI. Semoga rahmat dan berkah Allah bersama Anda semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan berkah Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, selalu senantiasa bersama kita semuanya. Amin, Ya Rabbil Alamin. Nah, bertemu kembali dengan saya, Coach Edwin Darto. Jadi saya founder dari Akyodia, Key for Indonesia. Sebuah lembaga pelatihan bisnis yang dia berbasis pada life dan business coaching. Jadi banyak teman-teman yang mencari saya itu lebih ada yang mengarah ke life-nya, ada yang kadang mengarah ke bisnis-nya. Jadi, dan ini sangat penting terutama pada saat kita menghadapi permasalahan pandemik seperti ini. Jadi, pada kesempatan ini, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga tidak hanya dari Solo Raya ya, kalau bisa dari yang lainnya juga. Nah, topik kita kali ini itu kita akan membahas tiga hal nih, kaitannya sama tugas yang diberikan kepada saya oleh Pak Fahmi. Bagaimana sih mentalitas kita, kemudian apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menghadapi pandemik ini dan keluar, dan kita bisa menjadi pemenangnya. Nah, pastikan Anda menyimak sampai selesai, supaya Anda benar-benar bisa paham dan bisa mengimplementasinya. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, kalau kita melihat ya, di luar sana itu tidak sedikit. Jadi, banyak juga kok pengusaha yang mereka itu bertahan, bahkan berkembang. Nah, yang jadi permasalahan adalah, eh, ternyata ada yang seperti itu, ada. Banyak bahkan. Nah, hati-hati dengan fokus kita, teman-teman semuanya, hati-hati dengan fokus kita. Jadi, ingat sekali lagi, please tolong kita harus bawa alat tulis ya, teman-teman, kalau itu penting tolong dicatat. Jadi, teman-teman hati-hati dengan fokus kita saat ini, pastikan Anda fokus bukan pada efisiensi saja. Ya, kalau dulu awal pandemik kita fokus pada efisiensi, itu beberapa klien melakukan itu, dan saya bilang, no, 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 ini kayaknya ada sada yang dibenahi sedikit nih. Kalau kita fokus pada efisiensi, nanti yang terjadi itu pengiritan, pengiritan, pengiritan di beberapa tempat, dan yang terjadi justru kita nggak jualan. Ya, yang terjadi itu banyak pengiritan. Tetapi, justru fokuslah pada bagaimana kita mensikapi untuk bisa mendapatkan customer-customer yang baru. Ya, efisiensi diperlukan, tapi itu nomor dua, teman-teman. Nah, fokus nomor satu, itu yang akan selalu menggerakkan kita. Itu yang selalu menggerakkan kita. Contoh, maaf, maaf, saya berbicara agak-agak aneh nih. Seorang cowok sama seorang cewek di masa pacaran. Kemudian, cowok ini mendua. Maaf, apa yang terjadi? Dia udah pacaran dengan pacar pertamanya udah bertahun-tahun. Tiba-tiba dia melakukan PDKT ke cewek yang kedua, maaf. Nah, apa yang terjadi? Ketika fokusnya kepada cewek yang kedua, ini yang pertama udah nggak akan kelihatan apa-apa. Yang ada adalah buruk-buruk-buruk bahkan hilang. Itu yang terjadi, teman-teman. Jadi, hati-hati dengan fokus kita. Nah, kalau Anda mau tulis, Satu, ini teman-teman, di mana Anda fokus, maka bagian itu yang akan membesar. Kalau Anda fokusnya pada efisiensi, Mari kita lihat, teman-teman. Teman-teman, kalau Anda fokus pada efisiensi, maka bagian yang membesar itu nanti adalah efisiensi. Dan ketika ada efisiensi, teman-teman, silahkan catat yang kedua, selalu berhubungan di dalam tubuh manusia. Ini adalah antara bodi, mind, dan soul. Antara bodi, mulut, mind, pikiran, dan soul. Jiwa, rasa. Itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman, semuanya. Sehingga, apa yang terjadi, ketika Anda fokus pada efisiensi, Di mulut Anda selalu bilang efisiensi, Di pikiran Anda selalu bilang efisiensi, Saya mau efisien di sini, saya efisien di sini. Tanpa kita sadari, ayo, apa yang muncul negatif di pikiran kita. Kita tanpa sadar, Ini saya harus kurangi, ini saya harus kurangi, saya harus kurangi. Yang penting saya bertahan. Betul nggak, teman-teman? Yang penting saya bertahan. Saya bisa hidup, Alhamdulillah. Ini yang terjadi. Sehingga yang Anda rasakan, juga seperti itu. Bagaimana itu terjadi. Nah, akhirnya apa yang jadi? Bisnis kita semakin seru, teman-teman. Beberapa yang dia rajin belajar bersama kami, Mau setiap saat menghubungi kami, Eh, ada apa? Ada pelatihan apa? Ada pelatihan apa? Dan Alhamdulillah mereka bertahan. Bahkan mereka berkembang. Mengapa seperti itu? Saya bilang, eh, tolong fokusnya diubah. Fokusnya pada apa? Yuk, kita cari strategi baru. Kenapa? Karena ini memang dibutuhkan. Sehingga, teman-teman, topik kita kali ini, Kita akan bagi menjadi tiga topik. Semoga waktunya cukup. Yang pertama, itu adalah membangun semangat berbisnis di masa pandemik. Ada apa, Toh? Yang kedua, ini kalimatnya agak kasar. Bahwa krisis itu adalah katalisator. Itu agama sudah membuktikan. Semua dari zaman Nabi dan Rasul itu membuktikan bahwa setiap krisis itu adalah katalisator. Dan gagal itu dibutuhkan. Itu topik kita yang ketiga. Dan pastikan Anda nyimak sampai selesai. Kita mulai sama-sama. Dimulai dari kalimat. Kalimat bijak yang sering Anda dengarkan adalah bersyukur saat mendapatkan nikmat dan bersabar saat mendapatkan musibah. Benar kan teman-teman, ini yang sering kita dengar ya. Bersyukur saat mendapatkan nikmat dan bersabar saat mendapatkan musibah. Dalam hadis riwayat muslim, ini karena hari ini adalah puasa aropah ya teman-teman. Sehingga selamat bagi yang berpuasa, bagi Anda yang muslim. Sehingga kita memberikan taklim sedikit ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Jadi tidak hanya ngejar dunianya. Tapi juga mendapatkan akhiratnya. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh imam muslim, nomor hadis nomor 2.999. Sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min. Sungguh semua urusannya adalah baik. Termasuk ini. Dan yang demikian itu tidak akan dimiliki oleh siapapun. Kecuali oleh orang mu'min. Yaitu, jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Dan itu suatu kebaikan baginya. Jelas. Kita gembira, kita bersyukur. Itu baik. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar. Dan itu pun suatu kebaikan baginya. Sehingga benar ya. Diringkas dalam suatu kalimat, bersyukur saat mendapatkan nikmat. Bersabar saat mendapatkan musibah. Teman-teman, ini adalah hadis riwayat. Nah, kita berharap nih teman-teman. Yuk, tingkatkan yuk. Ditingkatkan bukan hadis ini salah. Nggak, hadis itu benar. Kita tingkatkan dengan kalimat yang jauh lebih luar biasa. Teman-teman akan merasakan. Apa itu? Teman-teman, lupa. Bagaimana kita memberi pada saat kita berjaya. Serius. Banyak orang yang dia jatuh pada saat dia berada di atas. Lupa diri kalimatnya. Contoh Fir'aun. Ketika dia diberi kekuasaan. Ketika dia diberi kekayaan. Dia diberi kekuatan. Apa yang terjadi? Dia lupa diri dengan nikmat Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Tenggelam. Berapa banyak umat yang sudah digitukan oleh Tuhannya. Artinya apa? Nah, di sini kita mau mengubah kalimat tadi. Untuk menik naik kelasnya, teman-teman. Dan lakukan. Insya Allah keluar kita dari masalah kita. Apa itu? Bersabar saat mendapatkan nikmat. Jadi dibalik kalimatnya. Bukan bersyukur saat mendapatkan nikmat. Dan bersabar saat mendapatkan musibah. Tapi dibalik. Bersabar saat mendapatkan nikmat. Artinya apa? Ayo, sabar. Mana yang menjadi hak Anda? Mana yang menjadi hak karyawan? Mana yang menjadi hak customer kita? Dan mana yang menjadi hak umat? Masyarakat. Bagaimana kita membayar pajak? Salah satunya, mohon maaf loh ya. Sehingga kita bersabar bahwa uang yang masuk bukan hak kita 100%. Sehingga kita itu bersabar dalam menggunakan nikmat itu dengan cara yang benar. Dan yang kedua adalah kalau tadi bersabar mendapatkan nikmat, bersyukur saat mendapatkan musibah. Ini aneh. Pembicaranya aneh nih Coach Edwin ini. Gimana caranya saya bersyukur saat mendapatkan musibah? Teman-teman, coba lihat dulu kita pernah ngalami semuanya. Waktu Anda SD mau masuk SMP. Yang semula Anda bisa bermain sama teman. Main game, main layang-layang. Main pasaran sama teman. Apa yang terjadi? Orang tua bilang, Eh nak, kamu mau ujian nak. Loh, seolah-olah musibah. Ayo belajar. Ayo les 1, 2. Ayo les 3, 4. Ayo les ini, les ini. Belajar ini, belajar ini. Ditunggui sama orang tua. Gak belajar dimarah sama orang tua. Tapi apa yang terjadi? Anda ujian, Anda mengerjakannya. Anda lolos. Anda naik kelas ke SMP. Betul teman-teman? Alhamdulillah, saya sudah naik kelas. Masalahnya beda. Gak sama dengan SD. SMP, Anda mengalami hal yang sama. Diuji lagi, diuji lagi. Begitu mau UN, ternyata rata-rata NEM Anda jeblok sedikit. Tidak bisa masuk sekolah favorit. Akhirnya apa? Ujian jauh lebih berat lagi. Anda mendapat pelajaran. Karena dulu saya lengah mata pelajaran ini, sehingga saya jatuh di mata pelajaran ini. NEM nilai saya kurang, saya gak bisa masuk sekolah yang saya inginkan. Dan akhirnya apa? Anda bersyukur. Karena apa? Anda bisa ngambil pelajaran. Anda tetap sekolah. Dan akhirnya SMP, Anda masuk ke SMA. Diuji lagi. Anda bersyukur masuk pergeluan tinggi. Setelah Anda diuji lagi. Sehingga apa? Bersyukur pada saat dapat musibah. Ayo, teman-teman, jujur. Tolong tulis nih. Kita bantu ya, teman-teman. Kita bantu ya. Karena tugas saya tadi adalah, yuk, pada saat mentalitas kita. Dan bagaimana sih supaya naik? Benar ya, Mas Tommy ya, Pak Fahami ya. Nah, sekarang tolong tulis, teman-teman. Lima hal yang Anda syukuri dari musibah ini. Lima hal yang Anda syukuri dari musibah ini. Satu, contoh, teman-teman. Alhamdulillah kalau saya ya, pribadi ya. Alhamdulillah saya masih sehat dan hidup sampai hari ini. Itu wajib saya syukuri, teman-teman. Berapa banyak tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, guru-guru kita, nyuan-sewu, mohon maaf, terkena dampak penyakit COVID-19, dan akhirnya meninggal dunia. Betul ya, teman-teman ya? Bersyukur itu. Ya. Apapun yang kita lakukan, artinya kita benar. Dan kita bisa bertahan di kalah musibah yang demikian dasyatnya. Ayo, teman-teman, tulis lima itu. Dan rasakan. Ya, itu yang terjadi. Hati-hati. Fokusnya pada bersyukur. Mengapa? Karena ketika kalian bersyukur, aku lebihkan nikmat. Ketika kalian kufur, azabku pedih. Nah, yang kita fokuskan adalah piye perusahaan, ki piye perusahaan, tiap hari itu. Nah, imun kita drop loh, teman-teman. Ya, please tolong tulis lima itu. Saya sampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 140. Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang badar mendapatkan luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran, pada saat bisnis Anda menang, pada saat Anda terpuruk, itu kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah, agar mereka mendapat pelajaran. Agar mereka belajar. Dan supaya Allah membedakan mana orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai suhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, teman-teman, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sekali lagi, saya sampaikan, teman-teman yang mau belajar dan setiap saat dia mau belajar. Karena setiap minggu kita selalu berbagi, teman-teman. Dan selalu saja mereka dapatkan ilmu dan mereka selalu saja WA. Coach, thank you ya. Coach ya, meskipun ilmu itu sederhana banget, tapi diimplementasikan kami berubah. Yuk, kita belajar. Sudah ya, lima hal yang harus Anda syukuri ya. Nah, kita mulai bergadar di situ. Pandemik telah menyebabkan negara membatasi kegiatan siapapun itu. Ya, dari kegiatan orangnya, dari kegiatan bisnisnya, yang akibatnya menambah tekanan yang besar pada pemilik bisnis. Bagaimana yang dikatakan oleh Fahfami tadi. Mereka, teman-teman ini, menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, kalau krisis besar seperti ini terjadi setiap tahun, stres nanti kita. Ya, mending mati saja. Tapi, mungkin seumur hidup kita, ya, rata-rata teman-teman pasti dibahas ratus tahun ya, usia ya. Rata-rata mungkin 25-an sampai 60-an tahun. Nah, apa yang terjadi mungkin kita belum pernah mendapatkan tantangan yang seperti ini. Apa itu? Rantai pasokan, ya, suplai bahan, ya, penurunan permintaan dari pelanggan, perubahan peraturan dari pemerintah. Ya, sudah jalur distribusinya banyak ditutup-tutup, ya, pelanggan tidak berani keluar dari rumah, peraturan pemerintah sekarang jalan pada ditutupi, dan akhirnya apa? Ada lagi peningkatan ketidakpastian tentang masa depan. That's real. Tapi, bisnis ini harus tetap berjalan dan menemukan cara. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Nah, pertama, yang harus kita perhatikan, rencana yang tergesa-gesa itu tidak dapat membantu kita. Serius. Itu nanti hanya berjalan di tempat. Para pemimpin, pemilik bisnis harus menetapkan beberapa aturan konkret dan menemukan cara baru. Nanti kita jelasin yang berikutnya, ya. Untuk apa? Untuk Anda segera bisa bangkit dari keterpurukan ini. Ya? Nah, mari kita lihat sama-sama. Apa yang mereka lakukan? Perusahaan yang mereka bermain di B2B. Jadi, bukan B2C, ya. Tapi B2B. Bukan bisnis ke customer langsung, tapi bisnis ke bisnis. Itu yang jauh lebih besar. Ya, contohnya Anda ngelayani sebuah perusahaan untuk catering di perusahaannya. Itu jauh lebih besar. Apa yang terjadi? Untuk Anda perlu memikirkan strategi dari penjualan dan marketing kita. Pendekatannya harus lebih gesit dengan biaya yang lebih hemat. Kenapa, teman-teman? Mari nanti kita lihat sama-sama, ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, nih, teman-teman, kalau mau dicatat, ya. Satu, sudah harus belajar tentang online, ya. Bukan sudah harus. Harus paham tentang online. Kalau nggak bisa tentang online, kot, seusia saya sudah gini, kot. Apa saya bisa? Masih mau untuk belajar? Kemalian itu ada pada diri kita, kok. Mau belajar lewat YouTube? Bisa. Lewat Google? Bisa. Atau kalau nggak, hire orang. Cari orang yang paham tentang saran online. Banyak perusahaan yang hanya mengandalkan layanan tetap muka secara langsung. Apa yang terjadi? Mereka yang paling menderita. Ketika kita selalu bertatap muka antara Anda dengan customer Anda, ini yang paling menderita. Kalau belum bergerak, bisa tutup untuk bisnis kita. Dan meskipun benar, bahwa layanan ini kemungkinan sudah tersedia secara online. Mungkin Anda punya. Maksudnya seperti itu. Tetapi, seberapa level Anda menggunakannya? Ya. Pastikan itu. Kalau perlu latih tim Anda, untuk apa? Untuk mengetahui pelanggan, untuk menyediakan, dan memberikan layanan jarak jauh. Sudah mulai kepikiran sana. Teman-teman, coba cermati ya. Saya mengamati dulu 10-15 tahun yang lalu. Itu kira kita kirim paket dari kantor pos. Betul ya? Tetapi belakangan-belakangan ini banyak sekali ekspedisi yang itu kita bisa milih semau kita. Yang sesuai dengan harapan kita. Teman-teman, kalau kita melihat seperti itu, coba perhatikan. Bagaimana itu memudahkan urusan kita hari ini. Ya, pada saat kita tidak bisa bertemu fisik, kita bisa menggunakan jasa mereka. Itu yang terjadi. Sehingga seolah-olah semuanya sudah dipersiapkan. Oleh Tuhan kita. Nah, kita mau nggak menggunakan jasa mereka? Tuh, kalau kita ke sana. Kemudian, gunakan saran online itu untuk apa? Meningkatkan jangkauan bisnis Anda yang jauh lebih luas. Di mana, saat ini Anda buka toko itu sudah tidak dimungkinkan. Minimal sampai tanggal 20. Kalau nggak diperpanjang. Betul kan ya? Itu yang terjadi. Kemudian, apa yang terjadi di sana? Pengiriman tanpa uang tunai sudah mulai berpikir. Buka rekening yang mereka bisa transfer. Jadi, tidak harus pakai uang cash. Mulai berpikir untuk belanja non-kontak fisik yang tersedia bagi konsumen Anda. Untuk apa? memberikan rasa nyaman, rasa aman di ujung jari customer kita. Karena mereka sudah ke sana. Dan pastikan, saluran penjualan yang Anda bangun ini sangat interaktif. Cari orang ya. Responsif. Terhadap apa? Terhadap kebutuhan pelanggan. Teman-teman, apalagi yang bermain di kuliner, siapa sih yang nggak butuh makan? Karena itu primer loh. Ya, itu primer. Tetapi, bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Dan pastikan, ketika Anda menggunakan media online, maka pastikan, minimal itu ada di dalam seluler atau handphone. Ya, jangan harus laptop, dan sebagainya. Tapi harus ada di handphone. Karena apa? Hampir semua masyarakat Indonesia itu rata-rata pegang handphone. Dan handphone-nya rata-rata relatif sudah lebih canggih atas smartphone. Nah, yang kedua. Yang kedua, beradaptasi dan berimprovisasi terhadap perubahan permintaan konsumen. Jadi, dulu mungkin kita biasanya santai. Kalau dulu, di zaman Nabi Yusuf AS itu, beruntung ada Nabi Yusuf. Rajanya mimpi. Nggak dapat pandemik, tapi rajanya mimpi. Mimpi apa? Mimpi bahwa ada tujuh ekor sapi kurus, makan tujuh ekor sapi gemuk. Kalau nggak ada Nabi Yusuf itu, mimpi nggak diterjemahkan. Dan terjadi tujuh tahun loh, teman-teman. Pacek klik. Dan akhirnya, dari ta'wilnya Nabi Yusuf AS, beliau menyampaikan ke raja, akhirnya jadi berdarawan di Mesir. Ya, besok kamu akan panen raya selama tujuh tahun, tapi jangan boros. Itulah bersabar dalam keadaan nikmat. Jangan boros, tabung, berinvestasi. Itu yang mungkin kita lupakan. Dulu kita punya uang, beli rumah. Yang terjadi adalah kita bayar PBB. Beli mobil yang terjadi, kita bayar pajak. Kita lupa menggunakan uang itu untuk berinvestasi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf? Jangan boros. Karena setelah panen raya ini, gunakan hanya untuk makan. Saperlunya. Jangan berlebih-lebih. Karena setelah itu, kalian akan mendapatkan tujuh tahun yang sangat tidak mudah. Tujuh tahun, teman-teman. Ini baru dua tahun belum genep loh. Betul ya? Tuh. Ya, sehingga beradaptasi dan berinformasi terhadap perubahan permintaan konsumen. Teman-teman, ayo kita lihat diri kita ini. Ayo, tolong ditulis di sini. Ayo. Dulu waktu Anda sekolah, Anda makan pagi, siang, atau sore, kecuali di rumah ya. Anda perginya kemana dan berapa uang yang Anda habiskan? Dulu waktu Anda sekolah. Artinya, urung di duit masih jadi orang bawah. Tapi, pertanyaan saya yang kedua. Ya, sambil langsung ya. Pertanyaan saya yang kedua. Coba lihat perubahan perilaku konsumen. Pada saat Anda mulai bekerja, berwirausaha, mulai punya penghasilan, Anda makan pagi, siang, sore, kalau nggak di rumah, di mana? Berapa uang yang Anda habiskan? Dan apakah tuntutan antara Anda sebelum punya uang dan setelah punya uang sama atau beda? Jawabannya pasti berbeda. Betul kan? Iya. Itu yang terjadi. Nah, sehingga perhatikan teman-teman yang di sini. Pemasaran selama ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena daya beli banyak konsumen yang mulai terbatas. tidak sedikit orang mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali daya beli mereka. Kenapa? Ingat, dirumahkan. Bukan work from home loh ya. Tapi dirumahkan, alias dikeluarkan dari pekerjaannya. Banyak sekali. Tidak sedikit. Kemudian, itulah mengapa pelanggan cenderung akibatnya, teman-teman, ini tolong dipikirkan. Akibatnya, karena daya beli mereka yang turun bahkan tidak mendapatkan daya beli mereka kembali. Sebagai mana sebelumnya, apa yang terjadi? Pelanggan hari ini lebih cenderung selektif untuk membelanjakan uangnya. Kebutuhan ada primer, sekunder, tersiar. Mereka lebih cenderung untuk menghindari tersiar terlebih dahulu. Mereka lebih cenderung untuk kebutuhan primernya terlebih dahulu. Mereka selektif membelanjakan uangnya. Dan itu berarti ketika dulu itu berarti apa? Berarti satu hal, pelanggan hari ini itu menjadi kurang responsif terhadap gimmick-gimmick dari orang-orang marketing. Mereka tidak responsif. Sehingga apa yang terjadi? Anda harus memikirkan kembali iklan Anda, materi promosi agar itu tetap efektif pada mereka. Harus diubah, teman-teman. Tidak bisa, tidak? Evaluasi strategi pemasaran kita untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan cocok untuk konsumen yang mulai lebih selektif saat ini. Hari ini kan masyarakat pekat. Jadi jangan melihat konsumen, teman-teman. Kita ini kan sebenarnya konsumen. Bener kan ya? Terhadap suatu produk. Coba perhatikan. Daya beli kita seperti apa? Rata-rata kan pada turun. Ya minimal itu sama. Itu lebih banyak terjadi. Dan kita lebih selektif, lebih bijak dalam membelanjakan uang kita. Itu harus kita akui, teman-teman. Sehingga apa yang terjadi ketika saya melihat saya sebagai pembeli. Sehingga saya berpikir, oke kalau gitu saya sebagai penjual, apa yang saya lakukan untuk konsumen seperti kita ini? Nah, itu harus kita pertimbangkan. pertimbangkan untuk menghindari peningkatan frustasi pelanggan. Dengan apa? Iklan yang mencolok. Jadi hard selling tolong jangan dilakukan hari ini. Hard selling itu iklan yang mencolok. Jangan lakukan. Orang lebih cenderung soft selling. Jadi nanti kita belajar. Kita nanti belajar. Contoh ini ya. Bagaimana caranya menghindari iklan yang mencolok? Karena apa? Tingkat frustasi. Mereka butuh barang itu teman-teman. Tapi sekali lagi, daya beli mereka itu sudah turun. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang mereka menggunakan konten yang itu dirasa memberikan nilai atau value kepada calon pelanggan Anda, itu yang akan mereka datangi. Kalau Anda mulai jualan hanya produk-produk saja isinya, itu mereka sudah tidak tertarik. Tapi bagaimana itu memberikan nilai atau value kepada calon pelanggan Anda. Teman-teman bisa buat blog, bisa buat webinar, silakan. misalnya, bagaimana tip masa ini, bagaimana ini, apa sih kalau masa ini berikan rata-rata kelemahannya di mana sih? Bukakan ilmu itu. Wah, nanti kalau ilmu dia jadi kompetitor baru. Nah, ini masalah kita sebetulnya. Berarti kita berpikir rejeki itu ada di kita. Padahal konsep rejeki itu ada yang memberi rejeki kepada kita. Karena dia yang maha hidup dan menghidupkan. Selesai itu, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita paham apa yang harus kita lakukan karena ada perubahan terhadap permintaan konsumen, maka langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah pastikan terhubung dan terlibat dengan pelanggan Anda. Secara proaktif, perusahaan Anda terhubung dan terlibat dengan audien. melalui apa? Sosial media. Bentuk kemitraan. Dengan siapa? Dengan influence. Orang-orang yang bisa mempengaruhi pasar yang serupa dengan produk Anda. Untuk apa? Supaya konsumen atau calon pelanggan Anda lebih percaya kepada Anda. Ini penting juga. Jadi pastikan yang ketiga untuk tetap proaktif terhubung dan terlibat dengan pasar. Baik itu yang baru mau Anda bentuk dan khusus yang sudah menjadi pelanggan Anda. Itu jauh lebih penting. Itu jaga itu, teman-teman. Dan pastikan jangan lakukan hard selling. Soft selling. Kemudian, nah ini untuk efisiensi, fokus kembali kepada pembelanjaan iklan. jadi tolong perhatikan kira-kira efektif enggak di sini. Pastikan Anda hanya membelanjakan pada area-area yang lebih menguntungkan. Kenapa? Karena omset kita turun, profit kita turun. Berarti logikanya biaya kita untuk iklan juga akan turun. Maka fokuskan supaya Anda tetap iklan. Fokuskan kembali pengeluaran pemasaran Anda pada strategi yang jauh lebih progresif. Jadi diukur betul, teman-teman. Selama ini mungkin kita enggak punya ngukur loh. iklan di sana, iklan di sini, iklan di sana, iklan di sini, biayanya besar. Dan Anda enggak pernah ngukur. Maka lakukan itu. Pengukuran itu. Mana yang efektif gejot, mana yang enggak efektif hilangkan. Salurkan dana Anda hanya pada teknik pemasaran online yang baru untuk peluang untuk penjualan baru Anda. Jadi enggak semuanya Anda pilih. Mari kita lihat sama-sama. Pada saat strategi penjualan tradisional yang dulu mungkin kita lakukan. Artinya apa? Konten Anda, papan iklan Anda, ide-ide baru Anda. Itu harus Anda perhatikan. Artinya apa? Konten itu benar-benar bisa memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan pelanggan Anda dan menambahkan nilai atau value. Jadi value itu bukan barang ya, teman-teman. Dan bukan jasa ya. Jadi value itu apa ya? Ternyata dia itu benar-benar sesuai dengan value saya. Contoh, saya adalah orang yang sukanya berbagi. Saya orang yang sukanya peduli. Ternyata perusahaan Anda adalah perusahaan yang benar-benar memberikan sesuatu value yang sama dengan perusahaan saya. Contoh, perusahaannya ternyata dia mau berbagi di kala pandemik ya. Kemudian dia juga peduli kepada masyarakat di sekitarnya. Oke, mesti kita datang itu. Itu yang terjadi. Nah, mengapa ini teman-teman? Kenapa kita bicara value? Karena satu, kalau bahasa Indonesianya, setiap manusia selalu senang berada dalam komunitasnya. Atau setiap manusia selalu senang berada dalam kelompoknya. Burung gaga terbang sama burung gaga. Artinya value mereka sama. Burung merpati berterbang sama burung merpati. artinya value-nya sama. Kalau kita bicara dari Al-Quran, wanita keji hanya untuk laki-laki keji. Kalau perusahaan kita selama ini tidak pernah ada value-nya, ya yang datang ke perusahaan Anda ya orang-orang yang tidak punya value. Wanita baik hanya untuk laki-laki baik. Ketika perusahaan Anda menumbuh kembangkan value atau nilai-nilai, maka yang datang ke perusahaan Anda adalah orang-orang yang juga punya value yang baik sebagaimana perusahaan Anda. Nah, teman-teman juga bisa melakukan contoh, Anda dulu suka nulis nih misalnya di sosial media coba cek lagi konten-konten dari blog lama Anda, tulisan-tulisan Anda. Gunakan kembali. Ini kalau saya lihat Mas Tommy ini kayaknya ada podcast nih ya Mas, Positive Fibus ya kalau nggak salah di belakang itu ya yang punya Mas Tommy itu. Nah, mungkin bersama Mas Tommy di sini lakukan podcast bareng sama beliau. Atau Anda membuat cuplikan video pendek dari mana? Dari konten yang pernah Anda tulis. Kenapa konten Anda di blog, tulisan Anda itu one-way communication, komunikasi satu arah. Ya, ketika Anda podcast, dialog seperti ini, membuat video pendek, apa yang terjadi? Mungkin jauh lebih interaktif dan customer Anda merasakan. Kenapa? Hari ini orang di rumah tidak pergi kemana-mana. Apa yang terjadi? Mereka rata-rata main handphone, lihat ilmu baru, lihat hiburan baru, atau lihat televisi, YouTube, dan sebagainya. Sehingga saat inilah Anda masuk. Iya, itu yang terjadi. Kemudian, ya, contoh, contoh nih teman-teman. jika Anda melewatkan konferensi, seminar secara langsung, pertimbangkan untuk mengadakan acara ini secara virtual. Ya, contoh kayak kami nih, kami nih ya, biasanya kami mengadakan seminar secara offline. Apa yang terjadi? Ya, kami lakukan secara virtual. Ya, untuk apa? Untuk saya bisa selalu membangun data pelanggan. Entah itu orang baru, entah itu orang lama. Kayak di sini, tadi saya dapat berita, ada 30 lima orang, ya, ada 50 persen orang baru, dan 50 persen orang lama. Kemudian, apa yang terjadi? Ketika kita membuat konten, kita adakan acara virtual, ini kita bisa membuat konten tidak lanjutnya. Untuk apa? Untuk memelihara prospek kita. Dan, akhirnya, akan menelurkan keterlibatan mereka di masa mendatang. Mereka beli gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi, ini adalah masa kita mungkin menanam ya. Nah, yang kelima, perkuat strategi pemasaran Anda. Strategi pemasaran Anda. Ketika beberapa negara itu mulai membuka kembali, yang lainnya justru mundur. Karena meningkatnya kasus COVID ini contohnya Indonesia. Ya, kalau Anda lihat sepak bola kemarin ya, ternyata banyak penontonnya, dan mereka rata-rata juga nggak pakai masker. Karena apa? Mereka disiplin di sana. Dan akhirnya mereka membuka kembali lockdown mereka. Sementara di Indonesia, ini karena peningkatannya cukup-cukup-cukup drastis sehingga pemerintah dengan bijaksana melakukan kebijakan lockdown. Sehingga artinya apa, teman-teman? Masa depan itu masih belum jelas. Maka, apa tugas perusahaan kita mempersiapkan dan mengubah taktik strategi Anda? Memastikan bahwa bisnis Anda bisa berjalan meskipun tidak ada kepastian di masa depan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini tipsnya, teman-teman, yang sudah kita ungkapkan tadi. menyesuaikan diri, beradaptasi. Dulu ingat ya, teori Darwin ya, namanya evolusi ya, adaptasi. Kita tidak mungkin tidak beradaptasi, teman-teman. Ingat 15 tahun yang lalu, kantor pos itu hanya ada di satu kota. Dan apa yang terjadi? Lihat ekspedisi baru yang bertumbuhan. JNE, JTE, dan JJJJ lainnya. Apa yang terjadi? Akhirnya kantor pos mau nggak mau dia beradaptasi. Sekarang kita bisa hampir menemukan kantor pos itu ada di mana-mana. Pelayanan yang mulai beragam. Tapi mereka punya standar. Nah, ini mereka beradaptasi. Tugas kita adalah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Bahwa konsumen hari ini berubah. Berarti, apa artinya? Mengubah strategi pemasaran sepenuhnya. Temukan cara-cara inovatif. Dari mana cara-cara inovatif untuk menarik pelanggan memanfaatkan keputusan pembelian konsumen hari ini. Yuk, Anda sebagai konsumen. Jangan lihat sebagai pengusaha dulu. Anda sebagai konsumen. Apa yang Anda lakukan ketika Anda beli barang? Apakah Anda datang ke tokonya atau Anda telpon? Apakah Anda telpon ataukah Anda mencari di media sosial? Di marketplace? Kemudian, apa yang terjadi? Apakah Anda dengan semua aset Anda Anda royal? Anda belanja semuanya atau Anda mulai melihat kebutuhan primer, sekunder, sedangkan yang sekunder saja Anda milih-milih. Kalau tidak urgent Anda tidak akan beli itu. Sehingga apa yang terjadi? Bisnis Anda atau perusahaan Anda mendapatkan wawasan baru untuk Anda tidak lanjuti. Apa? Dari keputusan pembelian konsumen saat ini. Dengan wawasan yang baru itu, harapan kita adalah Anda mampu mengembangkan strategi penjualan yang menguntumkan, mengikuti komoditi yang Anda punya, dan beradaptasi dengan budaya konsumen baru. Nah, teman-teman, lima hal inilah yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman yang setiap saat mereka belajar, ayo lakukan itu. Fokus di sana. Tidak hanya fokus di efisiensi, tapi fokus bagaimana Anda tetap punya konsumen. Mengapa seperti itu? Karena orang terpenting di perusahaan Anda adalah konsumen. Mengapa? Seberapa kuat Anda biayai perusahaan Anda ketika Anda hanya menggunakan uang yang ada di dompet atau di bank Anda. Tetapi, ketika konsumen selalu hadir dalam bisnis Anda, maka merekalah yang membiayai semua urusan-perusahaan Anda, bahkan nilai lebihnya menjadi keuntungan buat Anda bertubuh dan bertembang. Teman-teman, sekali lagi, bersyukur pada saat mendapat musibah, dan bersabar pada saat Anda memiliki kenikmatan. Nah, itu sesi yang pertama yang sudah kita sampaikan. Membangun semangat berbisnis di masa pandemi. Nah, sekarang kita akan cerita ini. Dimana caranya? Pandemi kok katalisator buat pengusaha? Apa maksudnya? Teman-teman, dimanapun Anda berada, sepanjang sejarah manusia, krisis itu sangat penting, bahkan sangat-sangat-sangat penting dalam mengembangkan masyarakat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi. Masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia. Agar apa? Agar mereka mendapat pelajaran. Agar mereka mau belajar. Ya, dalam tadi surat Ali Ibron ayat 140. Dengan adanya pandemik, teman-teman, ini membantu sistem perawatan kesehatan. Kalau teman-teman mungkin sering lihat nasional geografik, di TV Kabel, Discovery Channel, apa yang sering terjadi, setiap air crash investigation, setiap kecelakaan pesawat terbang, apa yang terjadi, selalu ada penemuan baru. Apa sih penyebab pesawat ini jatuh? Ketika diketahui penyebab pesawat ini jatuh, maka mereka minta kepada seluruh maskapai penerbangan di seluruh dunia, pabrikan, dan seluruh maskapai penerbangan dunia untuk melakukan perubahan secara signifikan atas sistem produksi pesawatnya ataupun sistem dalam maskapai penerbangan. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman, dua bisnis teraman di dunia adalah penerbangan dan yang kedua adalah perbankan. Mereka selalu belajar dari musibahnya. Seperti itu. Sehingga apa yang terjadi, pandemik. Dengan adanya pandemik ini, sistem perawatan kesehatan menjadi jauh lebih bagus. Coba mari kita lihat sama-sama ventilator, produksi oksigen, HPD, masker, vaksin. Kemudian, mari kita lihat sama-sama, perang. Ini kita jangan melihat perang negatif. Bukan. Perang itu juga memuncu inovasi teknologi. Penjahat yang semakin canggih membuat polisi belajar untuk dia semakin canggih. Ketika polisi ini semakin canggih, penjahat juga melihat dia harus semakin canggih lagi. Artinya apa? Semua belajar, teman-teman. contoh, krisis keuangan global beberapa tahun yang lalu. 1998, 2008, apa yang terjadi? Muncul yang namanya taksi online, Uber. Jaringan hotel, Airbnb. Kalau Anda mau cari hotel lewat Airbnb, gampang banget. Itu yang terjadi, teman-teman. Sehingga semua dimudahkan. Dan mereka bertahan, cuma kalau Uber kemarin jatuh, tapi anak-anaknya muncul kan ada Gojek, ada Grab, kemudian apa sih yang kuning itu, Maxim kalau di Indonesia. Itu yang terjadi. Sehingga setiap krisis itu selalu saja ada pemenangnya. Itu teori-teorinya Darwin sebenarnya evolusi. Dengan adanya pandemi virus corona saat ini, bisa dibilang tidak terkecuali. Peman-teman pengusaha diharapkan mampu menjawab tantangan itu. Yang tidak bisa, yaudah, dia dilibas oleh evolusi. itu saja yang terjadi. Ingat kan dulu ya, kenapa jerapah layarnya panjang. karena makanannya tinggi-tinggi. Dulu waktu kita belajar SMP-SMA dulu. Bener kan? Ya. Jadi pertanyaan kuncinya terus apa? Bagaimana krisis pandemik virus corona yang sedang berlangsung saat ini akan mempengaruhi masa kita saat ini dan masa depan? coba perhatikan saja. Bagaimana konsumen sekarang berbudaya? Bagaimana kelihatan toko-toko? Berapa banyak toko-toko secara nasional yang sekarang mereka sudah tutup? Maaf ya, di kota kita saja Anda lihat di salah satu mal itu ada toko yang cukup-cukup besar untuk masyarakat menengah ke atas dan tutup juga kok. Meskipun tidak mudah untuk memprediksi masa depan teman-teman. Anda dapat mengembangkan pemahaman tentang apa yang ada di depan dengan menggunakan administrasi trend saat ini. Anda yang biasa bermain di pasar saham untuk melihat trend ke depan itu pasti dari trend sekarang dan masa lalu. Itu kunci. Itu kunci. Jadi, kita melihatnya gini, kalau Anda tuh nanam padi, ya hari ini pasti panen padi loh. Gaknya gitu. Kalau hari ini Anda nggak berubah, Anda tanam padi masa depan itu kemungkinan Insya Allah Anda panen padi. Kenapa saya bilang Insya Allah? Karena Al-Quran bilang gitu, nggak boleh ada pasti. Semua kepastian itu hanya hak Tuhan kita. Hari ini saya panen padi, Coach, karena dulu saya tanam padi. That's okay. kalau Anda ingin masa depan Anda panen durian, maka pastikan hari ini Anda subah diri Anda panen durian. Sebagaimana apa yang dikatakan Nabi kita? Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Bangkut. Bukan aku loh yang ngomong. Bukan Coach Adun yang bicara. Barang siapa yang sama saja, nggak berubah. Rugi. Rugi. Ya? Masa berjaya, dinikmati, lupa sebagaimana kisah Nabi Yusuf AS. 7 tahun kamu panen raya, berhemat, bersabar dalam menggunakan kejayaan kalian. Karena apa? Akan datang masa paceklik. Kalau kita sudah siap, kita akan bersyukur. Ya? Kembangkan diri Anda untuk masa depan dengan apa? Dengan memahami dan menganalisa tren yang terjadi pada saat ini. Bagaimana caranya, Coach? Ini tipsnya, teman-teman. Ada nggak perusahaan sejenis di tempat Anda yang sejenis dengan komoditi Anda yang saat ini dia masih bertahan bahkan berjaya? Jawabannya ada. Pertanyaan yang kedua. Kalau itu misalnya ada, teman-teman, maka pastikan Anda bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Apa itu? Apa saja hal yang dilakukan oleh perusahaan yang Anda sebutkan tadi yang membuat dia bertahan? lakukan itu, teman-teman. Namanya benchmarking. Sudah? Yang ketiga, kalau Anda sudah tahu jawaban yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan. Yang ketiga, apa saja yang belum Anda lakukan dari jawaban yang kedua Anda. Kenapa seperti itu? Karena Nabi kita memberikan contoh. Barang siapa mencintai Allah, maka dia mencintai Rasulullah. Barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Barang siapa mencintaiku, maka dia akan menghidup-hidupkan sunaku. Artinya apa? Apa yang dilakukan Nabi, dia akan berusaha untuk hidup-hidupkan. Selesai. Minta maaf, teman-teman, bagi yang non-muslim, saudara kita, tapi kita bicara kalimat umum dan saya pikir itu sangat bijaksana. Saya cerita kepada Anda, saya punya murid, bahkan itu associate coach saya, dia serang pendeta di Ambon. Ada cewek, ada cowok, ada dua yang pendeta. Dan ketika saya sampaikan ini, dia bilang, coach, bagus banget, coach. Boleh nggak aku sadar, coach? Silahkan, tapi hati-hati, karena kalau salah ngomong nanti kena kasus kita. Jadi bicaranya netral. Jadi apa, teman-teman, kenapa kita mengitiba, karena kenapa kita mencontek Nabi dan Rasul sesuai keyakinan kita? Karena kita yakin mereka nanti yang akan membawa kita dengan syafaatnya menuju surganya. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan ajaran mereka. Sama, benchmarking namanya. Saya melihat ada orang yang sukses. Kenapa saya lihat Nabi saya? Karena dia sudah dijamin masuk surga. Saya ikuti beliau. Selesai. Sekuat-kuatku. Pada saat pandemi kini, perusahaan saya nggak jaya, nggak berjalan. Saya melihat ada nggak perusahaan yang sejenis yang sesuai komoditinya dengan saya. Oh, ada. Apa yang terjadi? Itibak. Cermati apa saja yang sudah dia lakukan buat daftarnya. Wah, kan sulit, Coach. No. Kalau Anda bilang sulit, Anda males. Serius. Ya, teman-teman, saya memberikan kewajiban ke teman-teman UKM, UMKM, yang omsetnya jauh di bawah teman-teman semuanya. Di Surabaya. Satu bulan yang lalu. Satu bulan yang lalu. Dan pada saat itu, dia cerita Coach, produk telurku nggak ada yang mau, Coach. Dia produk telur asin, Bapak-Ibu. Dan akhirnya saya berikan ilmu ini di saat pandemik, dan dia mau melakukannya. Coach, ternyata ada tiga Coach yang berhasil. Boleh aku tahu apa yang terjadi di kedua dan apa yang terjadi di ketiga? Yang saya tanyakan kepada Bapak-Ibu semuanya. Alhamdulillah. Satu minggu yang lalu. Dia udah kontak sama saya, Coach, aku udah ketemu semuanya, aku udah lakukan sebagian, dan ternyata pasar mulai terbuka. That's it. Bapak-Ibu, karena apa? Makanan, pakaian itu tetap butuh. Terutama makanan. Pandemi global dan kebijakan terkait membatasi pergerakan orang dan dapat menyebabkan gangguan besar pada bisnis. Kita ngalami. Teman-teman ngalami. Bekerja dari rumah adalah norma baru. Mereka bekerja dari rumah. Butuh makan nggak? Sementara banyak rapat, konferensi yang semula mereka kumpul offline sekarang dengan rapat video dalam bentuk komunikasi virtual. Ini harus kita pahami. Yang dulu kalau rapat dia order ke kita dan sekarang apa yang terjadi? Mereka boleh nggak order ke kita. Ingat, tetapi secara personal pada saat rapat mereka pun order. Saya sampai hari ini di fakultas kalau ada rapat itu selalu dapat gosen. Iya. Karena apa? Rapat ada dananya. Dan mereka selalu bilang. Kita selalu tanya. Ini rapat ada ada makanannya nggak? Oh ada Pak Edwin. Nanti kita gosenkan karena kantor kami di Jogja, UGM Jogja, Bapak di Solo, Bapak ngeresak kayak apa budgetnya sekian. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi kita manfaatkan itu. Beberapa bisnis seperti restoran, operator pariwisata, bahkan bioskop ini bisa berhenti total. produsen barang-barang konsumen melihat juga penurunan tajam pada permintaan. Kenapa? Karena konsumen tidak dapat mengunjungi mereka. Tidak boleh ke restoran, tidak boleh ke tempat wisata, benar kan? Tidak boleh masuk bioskop. Atau bisa jadi karena kekurangan uang mereka. Untuk apa? Untuk pembelian yang tidak penting yang sudah kita jelasin tadi, teman-teman. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Kaitannya tetap berinteraksi dengan konsumen Anda. Bapak Ibu, yang saya hormati, ada sebuah merek yang Anda kenal cukup bagus bernama Pilip. Sebuah perusahaan Belanda dan Ford mobil ini. Amerika Serikat. Pilip elektronik ya. Apa yang terjadi? Karena mereka menyadari banyak sekali rumah sakit pada saat ini kekurangan ventilator di unit perawatan intensif rumah sakit mereka. apa yang terjadi? Mereka mulai memproduksi perangkat medis tujuannya untuk menamakan jiwa. Bahkan kemarin saya dapat share, saya lihat di YouTube, salah satu penemu vaksin, kalau tidak salah, yang AZ, kalau tidak salah. Kenapa di harganya murah? Demi Allah, Bapak Ibu. Dia menyatakan bahwa saya tidak meminta patent atas kreasi saya. Salud, saya acung jempol. Dia orang bule, saat itu, kalau tidak salah, pada saat itu di lapangan TNAS Bambelden, saya waktu mendengarkan berita itu, saya menangis. Saya menangis. Andai kata dia mau kaya raya pada saat ini. Bisa, Pak. Setiap satu vaksin, dia mendapatkan dua sampai tiga dolar, kalau tidak salah. Dan dia tidak minta itu. Artinya apa? Mereka menyadari bahwa mereka itu memiliki kepentingan dalam kesejahteraan masyarakat. Sadari itu, Bapak Ibu. Jadi tidak untuk diri kita sendiri, bahwa masyarakat ini juga membutuhkan kita. Dari mereka belanja ke kita, bahwa mereka mungkin perlu menyerahkan keuntungan jangka pendek ini untuk kepentingan masyarakat. Itu yang dipikirkan oleh Philip dan Ford. Apa yang ada di pikiran mereka? Ini coba kita tahu. Yang pertama, krisis ini ternyata menciptakan peluang bagi bisnis untuk menjadi lebih inovatif. Mereka semula, tidak pernah loh, Philip dan Ford membuat alat ventilator untuk rumah sakit. Akhirnya menjadi peluang baru buat mereka. Beberapa pemimpin bisnis atau pengusaha harus keluar dari rutinitas, keluar dari comfort zone jurnal nyaman Anda. Untuk apa? Untuk menjadi pemecah masalah yang kreatif. Kalau kita sendiri madesu, masa depan surap, ya tim kita sama. Kita tuh pilot loh, Bapak Ibu. Kita tuh pesawat, kita tuh bisnis kita. Nah, kita pilot kalau kita suram ya. Penumpang takut lah. Bos, Pak, ini mau kemana Pak pilot? Aduh, aku juga nggak ngerti. Pih ingin dengar prapasti. Badet, sangat gelap langit. Ya penumpang kalang kabut. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Anda sebagai pemilik bisnis, Anda sebagai pemilik modal yang harus membangun itu. Untuk apa? Untuk Anda menemukan kembali semangat kewirausahaan Anda. Berikutnya, ini yang kedua. Nah, membangun reputasi yang hilang selama masa krisis. Perusahaan yang baik membantu mengatasi kekurangan pada saat krisis atau dengan memberikan sumbangan yang besar pada saat krisis. Apapun sumbangan Anda, itu dibutuhkan. Bapak Ibu, meskipun saya hanya bicara seperti ini, saya mau pinter ngomong, akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali seperti permintaan Bapak Ibu semuanya. Saya habis memberikan materi kepada Bia Cukai Jawa Timur tentang hal ini. Wieso, insya Allah, minggu ini saya diminta untuk memberikan materi kepada Bank Indonesia. Ini materi yang sama dengan yang Bapak Ibu lakukan. Yang membantu. Kenapa Bank Indonesia minta? Karena mereka tahu dari temannya Bia Cukai. Saya nggak ngerti ini teman-teman di PPJI dapat info ini dari mana saya nggak paham. Jadi, satu, keluar dari comfort zone, jadi kreatif. Yang kedua, ini membangun reputasi. Dengan harapan apa? Kalau Anda selama ini punya, masih ada keuntungan dan itu untuk membantu mereka, maka apain jadi, kita masih punya harapan konsumen akan mengingat tindakan Anda ketika ekonomi itu insya Allah kembali normal. Bapak Ibu, tidak selamanya. Tidak selamanya. Ingat beberapa tahun yang lalu kita pernah dunia ngalami yang namanya flu burung. Betul ya? Dan jadi ingat Menteri Kesehatan, Fadilah ya, pada saat itu menjadi salah satu tokoh di sana. Ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Bisa bersikap netral. Nah, kemudian yang berikutnya apa yang terjadi? Nah, ini penting nih Bapak Ibu. terlebih lagi. Apa yang terjadi? Ketika Philip dan Ford melakukan itu tadi, mereka memperlakukan karyawan dengan sangat baik selama masa sulit. Ingat, kata Nabi kita, bisa jadi kalian seperti ini karena orang-orang lemah di sekitar kalian. Siapa itu? Anak buah kita. Doa mereka, doa pasangan mereka, doa anak-anak mereka, yang dengan gaji yang Anda berikan, dengan kesejahteraan yang Anda salurkan dari Allah melalui tangan Anda. Mereka bisa menyapulakan anaknya, kemudian anaknya menjadi berbakti kepada orang tuanya, itu adalah karena kita. Dan apa yang dilakukan oleh Ford dan Philip? Mereka memperlakukan karyawannya dengan sangat baik. Karena bosnya kreatif. Akhirnya apa? Meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja, membantu menarik bakat, serta membangun tenaga kerja yang setia dan loyal. Ini penting, teman-teman. Jangan semaunya sendiri. Dulu waktu pandemik, bulan ketiga atau keempat, itu ada salah satu klien kita yang dibilang, coach, aku punya rencana untuk merumahkan sekian banyak karyawanku. Saya bilang, eh nanti dulu, pak. Saya sampaikan ini. Dan apa yang terjadi? Alhamdulillah, dengan izin Allah, beliau sadar, dan, oh iya ya coach ya, kenapa dulu waktu aku dapat nikmat itu karena mereka, nggak mungkin bos, Anda bisa kerja sendiri. Itu adalah buah tangan mereka. Bisa jadi adalah kekayaan yang Anda miliki itu adalah kelebihan dari berkah Allah yang diberikan kepada semua karyawan kita. Itu saja kan yang terjadi. Dan akhirnya, Alhamdulillah, ini saya nggak bilang, bilang kita loh ya. Saya bilang klien kita, dan akhirnya beliau sadar, dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, beliau mulai melihat positif, dan kita masuk ke materi yang pertama tadi. Dan Alhamdulillah, hari ini, dia full capacity. Full capacity. Dan dia bilang, kemarin, kepada kita coach, thank you banget ya, ilmunya sederhana, omsetku empat bulan terakhir ini coach, itu melebihi omsetku satu tahun sebelum pandemik. Teman-teman, itu yang terjadi. Fokus kita mau di mana? Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Anda bilang, ah, ngomong toh Pak Edwin, teman-teman buktinya ada. Kalau Anda nggak percaya, nanti silahkan buka Al-Quran Surat At-Taubah, ayat ke-25, kisah perang Hunen. Ketika kalian merasa jumlah kalian, ketika kalian merasa senjata kalian lengkap, tidak memberi manfaat apapun sedikitpun pada kalian. Ingatlah kisah Hunen. Dan akhirnya apa? Kalian lari tunggang-langgang ke belakang dengan tercerai-berai. Teman-teman, kalau Anda hanya melihat apa yang kita punya, habis termasuk saya. Tetapi, apa satu hal, saya yakin dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan saya. bahwa ada tren di masa lalu bahwa semua itu menang-kalah, nikmat, musibah, itu dipergilirkan supaya kita belajar, teman-teman. Siapa pemenang adalah orang yang mampu beradaptasi. Maka cepatlah untuk beradaptasi. Kemudian, di sisi lain, apa yang terjadi? Ada pengusaha yang dia bayang sama karyawannya. Di sisi lain, banyak sekali peluang saat ini untuk merusak reputasi perusahaan Anda, bahkan diri kita. Apa itu? bagaimana kita memperlakukan karyawan kita selama ini, saat pandemik, dan bagaimana kita terhadap pelanggan kita. Ketika itu buruk selama masa krisis, Anda akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar ketika badai ini berlalu. Pasti itu. Maka hati-hati, teman-teman. Ya, hati-hati. perusahaan yang menjadi kompeten dengan krisis ini bergerak cepat selama krisis, dia mampu beradaptasi, akan memiliki keunggulan strategis atas pesaing-pesaing mereka. Karena tidak semuanya akan bisa jalan. Ya, akhirnya mereka, apa yang terjadi? Mereka unggul nanti pada saat pasca pandemi. misalnya, siapapun yang dia bisa andal, cepat, bisa mengirimkan barang sampai kepada rumah-rumah pribadi konsumennya selama masa lockdown atau penguncian. Kemungkinan apa yang terjadi dan customer-nya puas, mereka akan menjadi pelanggan yang setia. Serius. Pelanggan menjadi terbiasa dengan bentuk sistem bisnis baru. Pemasaran online, pembayaran melalui rekening bank. Meskipun pembeliannya dalam jumlah yang cukup kecil. Untuk apa? Untuk menerima pengiriman barang ke rumah mereka. Kebiasaan mereka yang sudah terlatih hampir satu tengah tahun ini sudah mapan yang kita sebut dengan era normal. Kebiasaan-kebiasaan baru sebetulnya. Bukan normal yang baru, tapi kebiasaan-kebiasaan baru. Lonjakan rapat. Lonjakan rapat menggunakan video. Menggunakan media online. Zoom seperti ini. menjadi sesuatu yang nyaman dan lebih berinteraktif. Itu pun terjadi. Bagaimana dengan kebutuhan makan mereka? Pasti, masa depan pasca pandemik ini akan jauh berbeda. Apa yang terjadi selama krisis akan memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat. Apa itu? Yang sudah kita lihat sama-sama. kebiasaan-kebiasaan baru atau new normal yang sudah kita sebutkan tadi. Cara masyarakat menggunakan uangnya. Cara masyarakat berinteraksi. Cara masyarakat menarik barang. Sehingga, teman-teman, seorang ekonom dari Stanford University yang bernama Paul Romer, dia mengatakan, krisis adalah hal yang sangat mengerikan. krisis adalah hal yang sangat mergantuan Anda sia-siakan. Anda bisa dapatkan uang di sini. Itu maksudnya. Nah, itu topik kita yang kedua. Semoga waktunya masih ya. Nah, teman-teman masih stay atau sudah bosen nih? Wah, nggak masih menjawab nih. Jadi, coach, kenapa sih coach? Kok mau ngomong sih coach? Nggak dibayar. Kemudian, lama lagi. Kemudian, pesertanya sedikit lagi. Coach, kok mau teman-teman tidak perlu gundah gulana tentang hal itu? Kenapa saya lakukan ini atas materi yang sudah saya berikan? Saya ingin memberikan manfaat. Satu. Kemudian yang kedua, kenapa saya nggak gundah? Satu, saya jalanin apa yang menjadi perintah Tuhan saya. Berbuat baiklah kalian kepada sesama sebagaimana aku, Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan berbuat baiklah kepada ayah dan bundamu sebagaimana mereka telah berbuat baik kepada kita. Ini apa salahnya? Nggak ada yang hilang kok dari saya? Anda keluar dari krisis, insya Allah, Tuhan saya bayarannya selesai. Gampang. Nah, cuma saya takut nih, udah pada bosan belum nih. Kalau saya tanya, nggak ada yang ngomong nih. Kalau bosan, saya buka sesi tanggap. Kalau belum, saya masukkan materi yang ketiga. Bahwa kegagalan itu sangat-sangat penting. Nah, yuk. Ini saya tanya dulu nih. Sudah pada bosan belum? Belum. Oh, belum. Bu Hida. Lanjut. Lanjut. Oke, ini materi yang ketiga. Nggak sadar ya, sudah satu jam lebih ya, kita belajar ya. Bapak Ibu, materi kita yang ketiga, ini adalah untuk mentalitas kita. Ini untuk mentalitas kita. Apa sih arti penting kegagalan? Gagal itu sangat penting. Kegagalan adalah salah satu dalam hidup yang harus kita hadapi. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang mulus, bahkan kekasihnya. Nabi Muhammad SAW yang seperti itu pun pernah di uji. Pada saat itu pamannya meninggal, Abu Talib, yang melindungi dia dari orang-orang kafir Quraish, istri yang dia cintai, Siti Koti Jah, juga meninggal. Bahkan, pada saat itu ayat nggak turun. Dan itu tiga tahun dulu, teman-teman. Artinya apa? Bukanlah sebuah sebuah kiamat. Ya, tetapi pembelajaran. Itulah sebabnya penting. Nah, kita semua mungkin pernah gagal. Dan itu tidak apa-apa. Anda pernah jatuh ketika belajar naik sepeda. Ya, saya yakin deh, waktu Anda buat roti tidak selamanya sesuai harapan Anda. Mungkin juga bantat. Bantat ya, Bu Nino ya. Kalau keras tuh bantat ya. Ya, saya kan nggak pernah buat roti ya. Tapi, Iya, bantat. Bantat. Gosong. Iya. Artinya apa? Terus tiba-tiba ketika Anda buat roti atau buat masakan. Apa, Bu? Gosong. Gosong. Gosong, ya. Tuh, ya. Iya. Apakah terjadi seperti itu terus kita mandek jadi pengusaha. Kan nggak, Toh? Akhirnya kan kita belajar. Apa sih yang membuat bantat? Ayo, dicari titik temunya. Namanya adalah cause and effect process. Sehingga Anda belajar di bab itu. Nyari apa sih penyebabnya. Bahwa asap itu karena ada api. Kalau Anda hilangin asapnya doang, apinya nggak, ya nanti keluar asap lagi. Kalau apinya kita tahu, kita padamkan, asapnya hilang sendiri. Oh, saya buat roti gosong. Apa penyebabnya? Wulah, ternyata ditinggal oleh anak. Ya sengeni, ya. Oh, ternyata kok kompornya bocor gasnya sehingga apinya terlalu besar jadi diperbaiki kompornya. Gitu loh, teman-teman. Kita semua mungkin menggagal. Dan itu tidak mengapa. Seringkali dari kegagalan kita mempelajari pelajaran yang itu menuntun kita menuju kesuksesan yang pernah Anda raih di masa lalu sebelum pandemi. Betul kan? Iya, ini sama kok. Sama, ya. Nah, Anda tidak pernah tahu sebetulnya. Meskipun Anda pernah buat dream board, Anda punya mimpi tentang masa depan, tapi kita tidak pernah tahu ke mana hidup ini akan membawa Anda. Mungkin Anda mempelajari satu hal khusus dan Anda berakhir di suatu tempat yang sama sekali berbeda. Contoh, tadi dikenalkan sama Mas Fahmi waktu membacakan CV saya. Pak Edwin ini seorang dosen di peternakan UGM. Dia belajar peternakan dan pangan gisi. Lah kok buntut-buntutnya jadi ceramah gini? Ya, jadi ngomong seperti ini kan adoh banget, toh. Saya mempelajari bidang peternakan, saya mempelajari pakan ternak, saya mempelajari pangan dan gisi untuk manusia. Lah kok buntut-buntutnya ngajari psikologi manusia, sehat-kesehatan mentaliti, health mentality, ngajari manusia tentang bisnis. That's it. Nggak ada yang sama. Mungkin Anda juga ngalami yang sama. Ya, saya punya keponakan seorang dokter, IPK-nya bagus, lulusan dari universitas terkenal di Indonesia. Eh, ternyata begitu lulus passion-nya apa? Jualan buah. Dan onset jualan buahnya itu ratusan juta. Itu yang terjadi. Ya, sehingga ya, kita nggak pernah tahu kemana hidup kita akan membawa kita. Karena kita nggak tahu maka baru salah. Ya, nah, bagaimana kegagalan ini ngajarin kita? Contoh bagaimana sih pandemik ini ngajarin kita? Satu. Yuk, kita evaluasi yang pertama. Ini dicatat ya. Ngajarin kepada kita apa sih sebetulnya yang berhasil dan apa yang tidak. Kegagalan dapat menunjukkan kepada kita semuanya apa yang tidak berhasil dalam Anda mengejar karir atau tujuan Anda. Oh, ternyata gosongnya penyebabnya ini. Dan akan apa? Memungkinkan Anda untuk mencoba mengubahnya. Oh, kalau ininya saya ini kan berarti dia nggak gosong. Dan meningkatkan diri kita sendiri. Itu yang terjadi. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Jadi, mengajari apa yang berhasil dan apa yang tidak. itu juga dapat menunjukkan kepada kita apa yang berhasil dan apa yang harus kita terus lakukan. Sehingga ketika Anda cermati ini. Apa sih yang berhasil dan apa yang sudah saya lakukan? Kok saya gagal? Apa yang sudah saya lakukan dan apa yang belum saya lakukan? Sehingga Anda gagal. Misalnya ini ya. Anda mencoba nih nanti mencoba strategi baru dan gagal. Jangan putus asa. Artinya apa? Anda mengajarkan kepada Anda untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Ingat, ada satu juta jalan menuju peroma. Coba lihat dulu waktu Anda sedang dikejar-kejar kalau Anda cewek ya. Berarti kalau Anda ibu-ibu waktu Anda dikejar-kejar sama bapak dulu. Coba tanya tuh, Pak. Pak, caramu ngoyak-ngoyak aku gimana? Coba. Cara satu nggak berhasil ya. Cara lain nggak berhasil lagi. Dukun bertindak lah. Ini yang ini nggak boleh ya. jangan lakukan yang ini. Jangan. Konyol nanti kita. Sama. Ibu-ibu coba ditanya. Coba ngaku. Iya-iya beda. Aku lakukan pendekatan kepada ayah tuh banyak caranya loh. Aku gini, aku gini. Kok ayah kayaknya nggak tergoda ya. Akhirnya Anda melakukan pencengkatan yang berbeda dan berhasil akhirnya tanda tangan di akte nikah. Itulah. Ya. yang kedua membantu mendefinisikan ulang prioritas dan tujuan Anda. Apa sih sebetulnya tujuan kita? Yakin? Harap sedekah? Atau memperkaya diri? Sehingga Anda paham. Kegagalan juga dapat menunjukkan kepada kita sebetulnya apa yang benar-benar penting. kita belum tentu tahu apa yang kita inginkan sampai sebuah kesalahan itu terjadi. Apa maksudnya? Anda melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Tujuannya kepada A. Kemudian Anda mengalami kegagalan. Coba lihat diri kita. Kayaknya makhluk sedang gue ngejar A. Berarti kan A itu nggak penting buat Anda. Bukan prioritas Anda. Bukan tujuan Anda. Karena Anda akhirnya melakukan pendekatan yang jauh berbeda dan akhirnya itu mengarah ke B. contoh saya mau liburan saya mau liburan apa namanya saya mau ke Tanah Suci bukan Haji atau Umrah saya mau ke Tanah Suci atau saya mau liburan ke Eropa di musim dingin. Itu jelas beda. Kalau saya liburan ke Eropa nggak mungkin saya bawa baju ikhrop. Benar kan? Kalau saya mau ke Tanah Suci yang udaranya terdok saya nggak mungkin juga bawa jaket tiga lapis atau baju hangat kan nggak mungkin. Nah sehingga pastikan pastikan ya pastikan benar-benar penting buat Anda. Pastikan Anda mampu mendefinisikan ulang apa tujuan Anda dan apa yang menjadi prioritas Anda. Yang dulu bilang mungkin saya ingin bersedekah ingin berbagi masyarakat. Ini diuji loh. Sehingga tolong evaluasi. Bukan munafik yang tahu diri kita pribadi. Ya kalau Anda merasa itu salah ya minta maaflah pada diri Anda dan Tuhan Anda. Kan selesai. Nggak perlu diflorkan di ruang Zoom kan. Anda belum tentu tahu apa yang Anda inginkan sampai kesalahan itu terjadi pada diri kita. Yang akhirnya apa? Anda harus sedikit mundur ke belakang. Ancang-ancang untuk memutuskan apa sebetulnya yang saya mau. Yang kita tadi cerita dia sudah punya cewek pertama eh tiba-tiba cewek kedua. Begitu orang tuanya tahu nih ada dua cewek pasti ditanya nggak mungkin kan nikah bersama dengan dua cewek itu wajah bapak ibu orang tua mau dikemanakan. Sehingga kan apa yang terjadi ayo kamu harus tentukan mana yang kamu mau pilih. Nah kita kan harus mundur dulu selangkah. Pak saya yang ketiga wah ini coba kurang ajar ini. Ya kek banget nih ya nggak boleh gitu kan. Anda harus mundur selangkah memutuskan apakah benar cewek yang ini yang cocok buat saya. Anda harus mundur selangkah untuk memutuskan apakah tujuan ini prioritas ini yang benar-benar yang Anda inginkan. Apa yang harus Anda revisi? Setel ulang tujuan Anda sehingga Anda tahu prioritas Anda. Untuk apa? Membawa kesuksesan di masa depan. Coach boleh nggak dengan kalimat yang lebih gampang? Kalimat lebih gampangnya gini teman-teman. Anda sudah bawa bekal, Anda bawa uang ke bandara. Anda mau ke Jakarta. Kebetulan PCR-nya lolos, pesawatnya ada. Ini PCR lolos, pesawat kadang nggak ada loh. Sudah ada di pesawatnya. Tiba-tiba Anda dapat berita, eh Jakarta gawat loh. Ya gawat loh. Merahnya sudah cenderung merah tua. Apa yang terjadi? Sehingga Anda menyetel ulang tujuan Anda. Oh deh, kalau gitu aku nggak jadi deh. Kesana deh. Aku tak mending pergi aja ke lain kota misalnya. Itu yang terjadi. Sehingga Anda tahu prioritas Anda. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita. Nggak mungkin Anda mendatangi suatu wilayah yang itu penuh dengan wabah kan. Itu maksudnya. Yang ketiga, mencari inspirasi serta menginspirasi orang lain. Ini kayak yang tadi, kayak Philip dan Fod tadi. Ketika ada yang salah, itu adalah wajar. Di hidup ini salah wajar. Kalau istri kita bilang kepada kita, Papa ini kok salah terus? kan Papa wajar. Papa kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu nggak ada salahnya. Papa kan manusia. Pastilah berbuat salah. Papa kan bukan malaikat. Mama kan juga bukan setan dong. Eh, maaf. Maaf loh ya. Candanya gitu. Anda kata seperti itu. Artinya sama juga. Bahwa salah pada diri kita itu adalah hal yang sangat wajar, teman-teman. Kita bukan malaikat. Nah, ini adalah saatnya untuk Anda benchmarking. Tadi kita melihat ada nggak perusahaan yang sejenis dengan Anda, komoditi yang sama dengan Anda yang dia berhasil. Anda yang harus mencarinya. Kalau itu sudah berhasil, tentukan Anda cukup satu kos, tidak minimal 3 sampai 5. Setelah itu pertanyaan yang kedua tadi, apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang 3 sampai 5 tadi? Masing-masing. Bukan di rata-rata, masing-masing. Sehingga dia berhasil bertahan, bahkan berkembang. Setelah Anda tahu jawaban yang kedua, lakukan jawaban yang ketiga, cek diri kita, perusahaan kita. Apa yang belum Anda lakukan dari daftar yang sudah Anda buat di jawaban soal nomor 2 tadi? Apa yang Anda lakukan? Anda mencari inspirasi dari orang lain. Habis itu ATM, ambil tiru modifikasi. Sehingga kalau kita melihat seperti ini, teman-teman, mulai sadar ya, sebenarnya kan nggak ada namanya competitor. Kita belajar dari perusahaan yang sejenis yang dia sukses. Bener kan? dia menginspirasi kita. Sehingga apa yang terjadi? Terima kasih ya bro ya. Itu kan yang terjadi. Tetapi, kadang Anda juga dapat menginspirasi orang lain. Mereka dapat belajar dari kesalahan yang dibuat dan menemukan inspirasinya. Itu yang terjadi. Nah, apa yang keempat? Kegagalan itu menemukan kreativitas. Kesalahan itu menemukan kreativitas. kegagalan dapat membuat kita menyadari bahwa kita perlu melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Jadi kan jadi orang yang lebih kreatif. Jangan kaku. Ya, pokoknya harus gini. Saya mengudok itu siapa yang mengharuskan itu siapa. Enggak. Nanti kena sakit loh. Kalau kudungene, kudungene, harus gini pokoknya. Ini biasanya kalau BAB ini berdarah nanti ke Anda. Jadi, kalau orang-orang punya penyakit itu apa saya lupa namanya, BAB berdarah, itu biasanya orangnya kaku. Pokoknya kudungene, yang mau kok kiki sopo, yang harus kitu siapa. Jika satu cara tidak berhasil, coba lakukan pendekatan lain yang lebih kreatif itu sebagai jawabannya. Lima, mengajari Anda kegagalan itu mengajari kita tentang diri kita. Pelajaran hidup mengajari kita hal-hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Serius. Oh, ternyata aku kudul ya. Nah, baru ketahuan kan di masa sulit kan. Kan justruan terjadi itu. Besok, kita idul korban. Bagaimana Nabi Ibrahim alaih salam dengan usia sudah sangat lanjut, belum dikaryanai seorang putra oleh Tuhannya. Dikaryuin oleh seorang putra bernama Ismail sebelum kelahiran Ishaq. Jadi, ada dua ibu, ada dua suami, ada dua istri, sebenarnya empat ya. Jadi, Ismail sama Ishaq. Nanti dari jalur Ismail ini tidak ada Nabi keturunannya kecuali Nabi Muhammad s.a. Kalau dari Nabi Ishaq, ini nanti muncul Yaakub. Yaakub memiliki 10 plus 2 anak. dari ibu yang berbeda. Jadi, Yaakub ini nanti dia menikah dengan sepupunya, anak dari pamannya. Tetapi, dia harus nikahin kakaknya dulu, padahal dia yang sukai adiknya. Adiknya cantik, kakaknya biasa, dia nggak suka. Akhirnya lahir 10. Nah, dari adiknya ini, karena cantik, istrinya cantik, dan memang suka lahirlah yang namanya Yusuf alaih salam. Makanya, hati-hati nih. Kalau Anda sedang melakukan hubungan suami-istri, nggak ridho, suami nggak ridho, istri nggak ridho. Nanti akhirnya anak-anak ini karakternya jelek. Apalagi anak lahir karena perjinahan. Lahirnya nggak ridho. Jelek nanti. Nah, maka, karena Esak ridho, maka keluarlah, Yaakob ridho, maka muncullah Yusuf ganteng. Dan itu menarik perhatian pemuka-pemuka. Itu nantilah membawa Bani Israel, ini bapaknya Bani Israel, namanya Nabi Yaakob alaih salam. Ini adalah cucu Nabi, bapaknya namanya Esak, bapaknya namanya Yaakob. Berarti dia adalah cucu Ibrahim. Nah, dari Yusuf masuk ke bumi Mesir, nanti mereka berjaya 400 tahun. Begitu mereka mendapatkan nikmat hidup, sebagaimana kita dulu, kita lupa tujuan hidup. Akhirnya apa? Dibalik oleh Tuhannya. Dari di atas, dibawah, jadikan buddha 400 tahun. Dan dari keturunan Yusuf muncullah Nabi Musa alaih salam. Dan akhirnya membebaskan Bani Israel dari perkehinaan di bumi Mesir. Dibawalah ke tanah Palestine. Terbelahnya lawat merah. Nah, nanti dari Musa ini terus layar-layar Nabi sampai Nabi Isa alaih salam yang dikenal oleh saudara-saudara kita sebagai Yesus Kristus. Jadi, dua ini adalah punya nenek moyang yang sama. Namanya Nabi Ibrahim alaih salam. Oleh sebab itu, Anda sebagai seorang Muslim, ini apa? Karena kita ingin belajar tentang diri kita. Jangan saling ribut. Makanya, bagi seorang Muslim, Anda diwajibkan bersolawat. Allahumma sholiala muhammad wa alaih salam muhammad kamas sholaita ala ibrahim wa ala ibrahim. Ya Allah, berilah selamat sejahtera buat Muhammad bersama keluarga kerabatnya. Sebagaimana Engkau berikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Ibrahim alaih salam. Leluhurnya. Bersama kerabat keluarganya. Jadi, kita itu mendoakan juga Ishak, Ismail, dan semua anak keturunannya. Itu yang terjadi. Kenapa? Orang sholah ini, bapaknya para Nabi, Ibrahim alaih salam, Abraham. Pelajaran hidup mengajari kita hal-hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Yang itu membuat kita ribut. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Apa prioritas kita. Bagaimana kita harus belajar? Bagaimana kita dapat tumbuh? Kemana kita harus pergi? Bagaimana cara kita berhasil? Kita akhirnya mengeksplorasi diri kita secara nyata. Yang selama ini hanya merupakan teori-teori di atas kertas menjadi sebuah kenyataan. Apa yang penting bagi Anda? Sekarang, apa prioritas Anda? Bagaimana Anda harus belajar? Bagaimana Anda bisa tumbuh? Kemana Anda harus belajar? Bagaimana Anda bisa berhasil? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Itulah fungsi kegagalan yang selama ini mungkin orang enggak mau mikirin. Kenapa? Dia berada di zona nyamannya. Yang keenam, kegagalan itu juga menciptakan peluang. Gagal dalam satu hal dapat menyebabkan hal-hal lain yang mungkin membuat kita lebih berhasil. Pasti itu. Hal ini menciptakan peluang bagi kita untuk belajar dan selalu bertumbuh. Ada sebuah pendapat. Ada sebuah nasihat. Ketika satu pintu itu ditutup, maka yang lain akan terbuka. Pernah dengar itu kan? Atau kalau kita lihat dalam Al-Quran, Surat Al-Insiroh, ayat 5-6, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu aku berikan kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan digedor-gedor pintu yang sulit ini. Balik badan gitu, kayak cari pintu yang lain. Karena di situ ada peluang. Itu janji Tuhan. Kalau Anda nggak percaya ini, saya ngomong duduk Coach Edwin, saya ngendikkan di Gusti Allah. Anda mau percaya sama siapa? Yang ketujuh, menumbuhkan motivasi dan mendorong eksplorasi. Artinya menumbuhkan semangat dengan kegagalan itu. Saya harus bisa. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Dan akhirnya apa? mau dorong eksplorasi, mengamati. Gagal melakukan sesuatu, berarti Anda telah mencoba. Contoh satu setengah tahun. Waduh terpuruk. Saya udah melakukan ini, belum berhasil. Saya udah melakukan ini, belum berhasil. Tidak. Anda bisa bertahan sampai hari ini, berarti Anda tuh udah berhasil. Cuma harus di lebih dalam lagi gitu loh. Anda harus lebih berusaha untuk menempatkan diri Anda dan perusahaan Anda di luar sana jauh lebih hebat. Nah, sekarang Anda mulai paham nih, betapa bermanfaatnya kegagalan sebetulnya bagi keserah-serah Anda di masa depan. Betul kan? Iya, jangan menyerah. Lanjutkan dan temukan cara baru untuk menempatkan diri Anda di luar sana. Salah satunya adalah tempatkan diri Anda sebagai konsumen. Jangan hanya sebagai produsen, sebagai konsumen. Apa yang Anda lakukan dengan diri Anda dalam keadaan pandemik ini? Apa yang Anda lakukan dengan uang Anda terhadap kebutuhan-kebutuhan Anda? Nah, cobalah mulai berpikir sebagai konsumen Anda. Bapak-Ibu, saya sampaikan kisah Nabi Ayub alaih salam. Ini penting buat Bapak-Ibu karena saya dikasih kesempatan untuk berbagi di forum ini, forum yang luar biasa. Satu, untuk mencegah kita dari semua keterpurukan ini, entah itu penyakitnya, entah itu bisnis kita. Nabi Ayub alaih salam adalah seorang Nabi yang dia diuji oleh Tuhannya dengan tiga ujian besar. Melebihi kita, Bapak-Ibu. Kita itu belum apa-apa dibandingkan Nabi Ayub alaih salam. Ya, bagaimana beliau diuji dengan kehilangan keluarganya, kehilangan asetnya, kekayaan yang habis. Maka, saya bacakan dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Dan, ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Ya, Tuhanku. Sesuguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Bapak-Ibu, gunakan zikir Nabi Ayub ini. Ya, maka jawaban Tuhannya di surat Al-Anbiya 84. Maka, kami pun, artinya Allah, memperkenankan seruannya itu. Lalu, kami lenyapkan penyakitnya. Semu, imunnya bagus yang ada padanya. Kami kembalikan keluarganya kepadanya. Anaknya, istrinya beranak 20. Tadi, anaknya meninggal semuanya. Kemudian, istrinya melahirkan 12 kali. Tapi, kembar. Jadi, putrannya 24. Dan kami lipat-gadakan bilangan mereka. Kekayaannya bertambah. Bukan sebelum pandemik. Lebih dari pandemik. Itu yang terjadi. Jadi, yang dia lakukan adalah spiritual learning. Ya, tidak hanya aspek teknikal. Coba yang kita sampaikan tadi. Kan, teknikalnya ada, spiritualnya ada. Apa yang terjadi berikutnya, Al-Anbiya 84, sebagai suatu rahmat dari sisi kami. Dan untuk apa? Ini kunci dari Tuhan kita. Untuk menjadi peringatan. Artinya, kita bakal mengalami apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Bukankah hari ini Anda hanya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa? Kalau Anda masih meyakini hal itu, maka lakukan. Pelajari kisah Nabi Ayub, entah dari Google, entah dari apa. Pelajari itu, lakukan doanya, dan lakukan caranya. Sehingga apa yang jadi? Allah lenyapkan penyakit itu dari diri kita, Allah kembalikan kekuatan keluarga Anda, dan Allah lipat-gandakan kekayaan Anda. Itu yang terjadi. Dan that's true story. Mau dengan cara apa lagi? Tuhan kita ngajarin kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan. Membangun semangat berbisik di masa pandemik. Sesi yang pertama, krisis adalah katalisator. Sesi yang kedua, dan gagal itu sangat-sangat dibutuhkan. Sesi yang ketiga. Demikian sesi kita kali ini, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sebelum tanya-jawab, menghantarkan kehidupan dan bisnis Anda untuk selalu tumbuh dan berkembang. Kita akhiri terlebih dahulu, sebelum saya tanya-jawab, dengan ucapan, Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrohbilalamin. Atas apa? Kita tetap sehat sampai hari ini. Anda yang kata Anda pernah terkena COVID, Anda bertahan hari ini, dan itu wajib Anda syukur. Alhamdulillahirrohbilalamin. Yang kedua, Anda bertahan bisnis Anda tetap berjalan sampai hari ini. Alhamdulillahirrohbilalamin. Teman-teman semuanya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, monggo, silahkan. Saya tanya-jawab. Saya kembalikan ke Mas Tommy. Monggo. Terima kasih, Coach Edwin. Luar biasa materi yang kita terima hari ini. Saya catat sangat banyak sekali. Nanti coba saya rangkum untuk bisa jadi buku saku teman-teman PPJI di Solo Raya. Nah, kemudian untuk seksi tanya-jawab. Langsung saja kalau ada yang pertanyaan, monggo bisa mengatungkan tangan untuk bisa dibuka mute-nya. Monggo Pak Ahmi. Tanya yang mudah-mudah saja. Sudah hampir dua jam ya, aku boleh ngomong. Monggo Pak Ahmi. Ya, terima kasih, Coach Edwin. Tadi di akhir perbincangan kita, Coach Edwin mengatakan peningkatan spiritual kita. Dan itu memang peningkatan spiritual yang saat ini yang saya lakukan. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana, Coach, supaya kita bisa lebih fokus lagi dalam meningkatkan spiritual kita. Kadang-kadang fokus kita suka terganggu. Mungkin ada trik-trik khusus supaya kita lebih besar lebih fokus. Oke, teman-teman. Tolong kameranya dinyalakan semua. Tolong kameranya dinyalakan semua. Kameranya dinyalakan semua. Kita praktek ya, teman-teman. Kita praktek ya. Terima kasih, Pak Ahmi, pertanyaannya. Teman-teman, ada satu bagian dalam tubuh kita, itu di bagian ada otak, kemudian ada batang otak, kemudian ada sum-sum tulang belakang. Nah, ada sebuah sistem syaraf yang disebut dengan syaraf vagal. Nah, syaraf vagal ini akan berpengaruh terhadap komunikasi kita, berpengaruh terhadap emosional kita, berpengaruh juga terhadap decision kita, cara kita mengambil keputusan. Nah, ini satu yang kita abaikan, teman-teman. Nah, syaraf vagal ini, ini bisa kita akses. Contoh ya, kalau dalam dunia nyata, ketika kita bicara spiritualitas, kita nggak bicara tentang agama saja ya, Bapak Ibu. Tapi kita bicara tentang bagaimana kita melihat semua itu positif dan baik. Karena kalimat Al-Quran-nya, Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Tapi kalian sendirilah yang mendolimi diri kalian sendiri. Allah selalu berkendak baik. Dengan musibah ini pun saya yakin Allah berkendak baik. Itu yang saya yakin. Nah, apa yang kita lakukan, syaraf vagal ini nanti dia akan berkoneksi, syaraf ini dengan paru-paru kita, jantung kita, hati Anda liver, pankreas Anda, usus Anda, ginjal, dan sebagainya. Nah, sebagaimana dikatakan Pak Fahami, ini harus kita latih, teman-teman. Cara ngelatihnya, please tolong lihat kamera, jangan pakai foto ya. Anda lihat kamera, tolong tegak, jangan nunduk, jangan mendangak, jangan noleh kiri, jangan noleh kanan. Tolong fokus pada kamera Anda. Sudah. Sekarang saya minta, ingat teman-teman, tadi saya nggak saya sampaikan nih Pak Fahami, tapi teman-teman yang pernah belajar sama saya, mungkin ingat, bahwa di otak kita ini ada dua bagian. Ada otak kiri, ada otak kanan. Benar ya? Otak kiri, ini fungsi logikal. Fungsi yang, aduh ini pandemik, aduh omsetku turun, aduh aku buntet caranya. Itu otak kiri kita. yang selalu aduh oda, aduh oda, itu otak kiri. Ya sementara otak kanan kita, ini bicara tentang miracle, keajaiban. Contoh, bisnis Anda masih bertahan loh sampai hari ini. Anda tetap sehat loh sampai hari ini. Ketika Anda pernah terpapar COVID, Anda tetap bisa lolos loh sampai hari ini. That's it. Tuhan nunjukin itu. Itu otak kanan yang berperan. Paham ya? Nah dua otak ini yang jadi masalah, nggak pernah kita latih untuk berkoneksi. Jadi melaku dewe-dwe. Kan kacau. Bayangin roda depan, roda belakang, jalan sendiri-sendiri, kan kacau. Harus berkoordinasi. Ya kalau empat roda mobil, dia gerak sendiri-sendiri, mobil kita selit. Bener kan? Bukan nyelip, tapi selit. Ya dan itu bisa balik mobilnya terjungkal. Nah Bapak Ibu, caranya gimana? Satu ya, teman-teman tolong posisinya bersantai. Tolong lakukan ini teman-teman kurang lebih sekitar 10-15 menit every day. Lihat ke kamera, pastikan jangan bersandar. Jangan bersandar. Jadi tetap fokus. Please tolong, saya minta Anda, organ badan kita ini kan ada bagian otak kiri, otak kanan. Tapi otak kiri, ini mempengaruhi seluruh organ kanan kita. Pernah dengar itu ya? Otak kanan berpengaruh terhadap organ kiri kita. Karena kita dilatih itu pakai kanan, maka yang berkembang itu otak kiri kita. Makanya begitu orang deduet stres, kalau otak kanan yang berkembang orang deduet, piecaranya deduet, korupsi gitu loh ya. Ini enggak duet iman. Bener kan? Nah sekarang yuk kita latih teman-teman. Kita mau melatih otak kiri kita lebih dahulu ya teman-teman. Bagian tubuh yang kiri ya teman-teman. Maka apa yang terjadi, please tolong Bu Isfi, kepalanya jangan nyaleng. Bahkan kalau saya latihan itu kadang saya gini, saya pegang kepala saya untuk tidak bergerak teman-teman. Dan tugas saya satu, teman-teman semoga bisa melihat mata saya. Maka saya lepas kacamata. Lirik telinga kanan Anda. Pastikan Anda bisa melihat hidung Anda. Sesudah itu lirik bagian kanan. Lirik bagian kanan. Ya, seolah-olah Anda melirik telinga Anda. Pastikan di latihan itu yang Bu Ida Fitri bagus itu karena matanya kelihatan banget dia yang liriknya. Ya Bu Isfi ini nggak kelihatan itu ya. Karena isidu-nya tebal jadi nggak kelihatan. Matanya sipit mungkin Bu Isfi ya. Ini nggak kelihatan. Tapi Bu Ida Fitri kelihatan tadi yang lirik ke kanan. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Sudah lihat ke depan lagi teman-teman. Lihat ke depan. Bagaimana caranya? Pada saat Anda melirik ke sana, please tolong Anda tarik nafas dengan tiga hitungan. Tahan tiga hitungan. Hembuskan tiga hitungan. Lakukan kurang lebih lima sampai tujuh kali. Jadi ngelirik. Coach, boleh pejem mata nggak coach? Boleh. Bukan pejem mata, berkedip maksud saya. Boleh. Kalau nggak berkedip nanti nangis Anda nggak kuat. Ya, Anda lirik satu. Ini megang supaya... Kadang kita tuh gini loh. Nah, tanpa sadar itu, noleh dia. Ya, kalau Anda bisa nahan, nggak perlu gini Bu Isfi ya. Jadi kayak orang stres nanti kita. Kalau Anda bisa nggak bisa... Anda lirik ini. Coba lihat Bu Ida. Tanpa tangan Bu Ida. Tanpa tangan Ibu ngelirik ke satu sisi, Bu. Nah, itu kan kelihatan kayak Bu Ida. Itu dia kendangan. Turunin Bu dagunya. Nah, itu tugasnya dipegangi seperti itu. Paham ya, Pak Fahmi ya. Jadi kita ngelirik ke sana. Tarik nafas yuk, lakukan sama-sama teman-teman. Tiga hitungan. Tahan, tiga hitungan. Keluarkan pelan-pelan, tiga hitungan. Tarik lagi. Tiga hitungan. Pastikan ya. Tahan, tiga hitungan. Keluarkan, tiga hitungan. Oke, good. Sambon ya latihannya ya. Itu yang ke satu sisi ya teman-teman ya. Pastikan supaya Anda tahu Anda tidak menoleh. Pastikan Anda masih melirik hidung Anda. Kalau Anda noleh, itu yang kelihatan nanti sebelah kanan saya. Ya, satu. Nah, sesudah ke sana. Yang kedua, teman-teman. Hitung lirik kebalikannya. Jadi, pastikan lurus. Kemudian lirik hidung Anda. Kelihatan berarti Anda lurus. Kemudian lirik sebelah kiri Anda. Tarik nafas, tiga hitungan. Tahan, tiga hitungan. Lepas, tiga hitungan. Good. Nah, kayak Bu Isfi, ibu salah. Leher ibu ketarik. Jangan. Bu Nino, dia benar sampai dipegang gini ya. Kalau masih gerak, jangan. Karena memang harus sempurna gerakannya. Satu, sudah ya. Itu gerakan kedua. Gerakan ketiga. Dipegang. Maaf, kita udah dewasa. Tali BH dipegang. Kalau Anda pakai singlet, tali singlet dipegang. Ya, jadi. Bu Isfi bilang, ibu nggak pakai BH. Maksudnya gitu. Nggak kan? Iya, nggak joke ya. Nah, Anda pegang di sini. Ketika Anda pegang yang kanan ini, yang kiri ini, berarti Anda meliriknya adalah yang sana. Paham ya? Jadi Anda akses. Kalau Anda mengakses yang sana, berarti Anda mengakses yang kiri. Jadi gini. Artinya apa? Anda mengkoneksikan otak Anda dengan bagian seluruh tubuh Anda yang sebelah kiri. Sampun, J. Sudah. Kalau sudah, yang satunya dipegang, Anda meliriknya yang berlawanan. Seperti itu. Sampun, J. Nah, teman-teman, ini satu untuk meningkatkan imun Anda. Yang kedua, terutama bagi teman-teman yang sudah terpapar, ya, terpapar COVID, kalau saya boleh kasih saran, kalau masih bisa isoman, mandiri aja di rumah. Ya, karena keadaan di rumah sakit, lihat sebelah mati, lihat sebelah gagal, 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 itu don kita nanti. Dan ketika Anda di rumah sakit, ngelirik ke sana, ngelirik ke sini, nanti orang tetangga Anda bed sebelah, bingung. Ya, ini kenapa ini Anda ngelirik-ngelirik dengan kelirikan yang maut, ya. Apalagi pegang ketia, pegang ketia, nanti bimbungan ketia, ya, tali bea orang, bingung. Pastikan pada saat Anda isoman. Nah, ini tolong dibagikan buat saudara-saudara kita yang terpapar COVID, ya, untuk menaikkan imun mereka. Satu. Kemudian yang kedua, membuat diri Anda lebih nyaman. Teman-teman, jujur ya, Mbak Nani, Mbak Okta, bisakah teman-teman ini di-share tentang tabel level energi? Silakan, Mbak, kalau punya. Iya, Mbak. Tolong nanti di-share di kolom chat, teman-teman, tolong di-download, tolong di-cetak. Teman-teman, keadaan pandemik seperti ini, tidak hanya tentang sakitnya, tentang bisnis Anda, itu membuat tanpa sadar energi kita turun, teman-teman. Kalau energi kita turun di bawah 200, pencapaian Anda rendah. Ide itu seolah-olah mati dari diri kita. Serius, kreativitas Anda seolah-olah terpasung. Siapa yang memasung? Diri kita. Nah, saya berharap nanti. Nah, itu thank you. Sudah ada di kolom chat, teman-teman. Itu silakan di-download, di-print. Pastikan, minimal Anda tahu bahwa solusi dari semua permasalahan ini, entah itu penyakitnya, entah itu bisnis Anda, adalah yourself, diri Anda sendiri. Itu level Anda sudah di atas garis merah. Satu. Kemudian yang kedua, materi yang kita berikan tadi, kami berharap membawa level Anda ke level 300-an. Anda terbebas dari keterikatan. COVID, nggak COVID, aku kuduh. Bisa bertahan. Bahkan berkembang. Itu Anda terbebas dari keterikatan. 300-340. Syukur Anda mau latihan, dengerin apa yang sudah kami sampaikan, Anda mau berlatih. Apa yang terjadi, level Anda mulai punya memahami, memiliki rasa hormat, bisa memaafkan keadaan, memiliki rasa hormat, level Anda naik ke level 500. Pencapaian Anda mulai tinggi. Ini kuncinya. Syukur Anda bisa tenang. Ini yang tadi, rumus yang tadi. Lirik kanan, lirik kiri, pegang ini. Level Anda naik lagi. Syukur Anda, ingat teman-teman yang materi yang awal tadi. Coba lima syukur Anda apa yang Anda hadapi selama COVID? Bisnis Anda bertahan, Anda masih sehat, Anda masih bertahan hidup. Syukurin itu, teman-teman. Ketika Anda selalu bahagia dengan keluarga Anda, Insya Allah dibuka semuanya. Coach, aku bahagia, coach. Ya masalahnya rungetik ilmunya kayak ini tadi. Makanya saya buntet. Ya itu orang yang pakai, maaf ya, pakai narkoba, saudara kita yang pakai narkoba, dia merasakan bahagia dengan di situ. Tapi kan caranya salah. Sehingga dia tetap kejebak di situ. Betul kan teman-teman? Ya kalau ini kan beda. Kita kasih caranya dulu, Anda tahu teorinya, yuk buat diri Anda tenang, bahagia, level Anda 500, 540, dibuka sama gusti Allah. Si yang punya virus itu kan gusti Allah, itu kan makhluknya. Yang menciptakan kan Allah yang kolik. Betul kan? Yang menciptakan keadaan ini kan Allah yang kolik. Kembalikan itu kepadanya. Saat gimana? Saat kalian tenang. Saat kalian tenang. Gitu Pak Fahmi, kuncinya Pak Fahmi. Ya terima kasih coach. Tanya sedikit jawabannya banyak sekali ya coach. Iya makanya aku bilang pertanyaannya juga anggel-angel sih, gampang wajah gitu loh. Bunilu mungkin ada pertanyaan? Bu Ispi? Silahkan teman-teman, mumpung kita berinteraksi dan belum jauh dari waktu tubuh. Bodo-bodo solo ini tuh ini ya. Bu Cajuin. Iya Pak. Ini saya lihat sepertinya ada ketua DPC Yogyakarta. Bu Fitri ada ketua DPD. BPJI Jawa Tengah. Pak Lili. Oh jih. Monggo, monggo. Ngaturi. Monggo satu dua patah kata. Gih Pak Fahmi gih. Gih. Monggo silahkan. Yang disebut tadi sama Pak Fahmi. Monggo silahkan. Satu dua patah kata. Silahkan monggo silahkan. Pastikan di-unmud ya. Iya Pak. Oh iya Bu Ida Fitri, Jogja. Silahkan Bu. Iya. Terima kasih waktunya. Terima kasih sekali Coach Edwin. Wah namanya susah ya ini ya. Bagus sekali materinya. Terima kasih kami dari Jogja. Ada beberapa teman yang ikut webinar ini. Alhamdulillah sangat bagus. Sering-sering diadakan. Kita akan lebih senang. Karena berbagi ilmu. Saya ada sedikit pertanyaan ya Coach ya. Iya Bu. Jadi. Saya ingin tanya masalah kompetitor. Tadi kan disebutkan oleh Coach Edwin. Kompetitor tuh. Malah jangan kita ini ya. Harus kita ambil. Apa tadi istilahnya ATM ya. Ya Coach ya. Ambil tiru modifikasi. Halo. Kita dengar ya. Bisa. Dengar Bu. Dengar. Ambil tiru modifikasi ya. Ambil tiru modifikasi. Yang ingin saya tanyakan disini. Dengan adanya pandemi ini. Sekarang itu banyak banget bermunculan. Pengusaha jasa boga baru. Namun dia tuh sebenarnya. Kemarin-kemarin tuh. Bukan. Bukan. Ini. Usaha jasa boga. Tapi baru. Dan mereka tuh produknya bagus-bagus sekali. Dipasarkan secara online. Nah. Mereka bisa menekan biaya dengan murah. Karena kan mereka baru. Nggak ada karyawan yang. Yang sudah ditanggung seperti kita. Yang sudah terlanjur banyak kan karyawannya. Nah itu bagaimana kita mengatasi. Persaingan seperti itu. Itu berat sekali bagi kita yang sudah. Lama bergerak di bidang boga. Terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Sebentar Bu Hida Fitri. Saya sambut dengan antusias. Ayo Bu Hida sebagai lidernya. Kayak Pak Fahmi. Kapan Jogja mau ngadain. Untuk berbagi. Ya kan. Jangan masuk ke rumah tetangga. Ini kan Jogja masuk ke Solo. Solo sering Bu ngadain. Ayo Jogja ngadain sendiri. Kan saya ngabdikan diri. Saya kan di UGM Bu. Di Jogja. Saya asli Jogja. Oh iya. Jih. Kebetulan saya dapat orang Solo. Kami tinggal di Solo sudah 25 tahun. Ya. Nah itu. Nah satu. Kemudian yang kedua. Pastikan teman-teman. Tolong hilangkan kalimat kompetitor dalam pikiran Anda. Ya. Karena apa? Ketika kita berbicara kompetitor. Coba perhatikan. Apa yang muncul di pikiran Anda? Lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Ayo jujur. Saya bantu nih. Negatif. Negatifnya. Ketika lebih banyak negatifnya. Apa yang Anda rasakan? Anda merasa nyaman atau merasa Anda tidak nyaman? Tidak nyaman kan? Ya. Bahkan merasa tidak aman terhadap bisnis Anda. Betul kan? Nah. Apa yang terjadi? Ingat. Terancam. Terancam. Fokus. Di mana Anda fokus. Maka di situ bagian yang membesar. Dan itu yang bakal Anda dapatkan. Hati-hati. Ya. Maka kompetitor itu sebetulnya istilah yang dibuat oleh kaum kapitalis. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Tidak ada yang namanya kompetitor. Ya. Justru yang ada itu bersinergi. Ya. Contoh. Contoh. Lebah dengan bunga. Mereka bersinergi. Akhirnya muncul buah. Tanaman dengan hewan herbivora. Bersinergi. Akhirnya ada makanan untuk karnifora. That's it. Mereka bersinergi. Bukan berkompetisi. Justru bersinergi kita bertumbuh. Coba. Apa yang dilakukan oleh PJI? Pak Fahmi, Bu Ida di Jogja. Apa yang dilakukan? Kita di sini ada dalam satu komunitas, teman-teman. Bersinergi. Eh, aku sedang ngalamin ini. Donton dong. Aku ingin curhat. Dengarin dong. Itu jadi. Nah. Mari kita lihat. Ini saya memberi kaktif. Untuk spiritualiti. Untuk mentaliti. Hati-hati mentaliti kita. Tolong hilangkan. Nah, apa yang terjadi? Tidak berkompetisi. Tetapi bersinergi. Artinya apa bersinergi? Yang sejenis. Yang mereka berhasil. Di komoditi yang sama. Kita lihat. Apa yang membuat mereka berhasil. Apa strateginya. Meskipun mereka anak-anak baru. Meskipun mereka anak-anak baru. Kemarin sore. Muncul saat pandemi. Nah, kok bisa berjaya. Beli mobil baru. Tuku omah baru. Wah, ini kawin. Nah, itu jadi. Sekarang kita mau. Eh, undang mereka. Yuk, mereka share. Apa strateginya. Pastikan. Kita tanya dulu. Mau nggak dia berbuka ilmu? Nah, pastikan. Kalau mereka nggak mau. Kita minimal. Kita PDKT sendiri. Kita lihat. Makan. Coba pesen di sana. Bagaimana mereka melayani. Bagaimana kemudahan akses mereka. Bagaimana kualitasnya. Dan apa yang terjadi? Tadi ada kalimat yang luar biasa. Tapi buntutnya. Sangat tidak biasa. Mereka harganya lebih murah. Sehingga mereka mampu bersaing. Buntutnya yang nggak enak. Nah, kami lah. Wesuwe. Karyawan kami banyak. No. Bukan itu. Apa yang membuat mereka bisa mengefisienkan lini biaya. Karena bisa jadi. Sebagai mana materi tadi. Mereka tahu apa yang penting. Apa yang nggak penting. Apa yang bisa memberikan impact yang besar. Apa yang tidak. Nah, dari pertanyaan Bu Fitri. Yuk, coba sekarang. Ingat ya. Satu. Apa bagian dari perusahaan kita. Yang. Tidak memberikan nilai tambah buat customer Anda. Selesai. Nah, tolong dicatat. Dicari jawabannya. Untuk mengefisienkan baik biaya. Apa dari aktivitas di perusahaan kita. Entah itu orangnya. Entah itu aktivitasnya. Yang tidak berhubungan dengan kepuasan pelanggan kita. Titik. Apakah itu terhadap kualitas produk. Terhadap kecepatan pengiriman. Dan sebagainya. Harga jual. Catat itu. Yang itu dilangin Bu. Nanti Ibu akan ketemukan. Bu, ternyata ini. Saya bantu bisnis kulinar di Jogja Bu. Empat, lima tahun yang lalu. Jajan pasar. Dari pinggir jalan. Pulaan di Keranggan. Pinggir jalan. Dan akhirnya dia punya dua outlet. Saya lakukan yang sama. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, itu Bu Ida. Jadi, ambil tiru modifikasi. Lihat apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka melayani. Salah satu yang sudah Ibu sampaikan adalah mereka sangat murah. Mereka efisien dibiaya. Nah, coba pelajari dari mereka apa. Nah, sebelum Ibu tanya ke sana. Di teman-teman masing-masing adalah. Coba cermati di proses produksi Anda. Di lini produksi Anda. Di sistem Anda. Mana sistem dan proses produksi yang tidak memberikan nilai tambah buat customer Anda. Hilangkan. Itu. Contoh. Ayo. Ayo, jujur. Karena merasa ini perusahaan kita. Kadang nggak kita minta anak buah kita untuk beli sesuatu. Atau melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan. Kadang, bener nggak? Yes. Itu yang terjadi. Itu kalau dihitung-hitung gede juga loh nilainya. Itu contohnya. Gak. Gitu, Bu Ida. Siapa lagi tadi Pak Fahmi yang satunya? Bu Ida, Jogja. Pak Lili. Pak Tengah. Pak Lili dari DPD Semarang. Oh, Pak Saras Gunarto. Ya. Pak Lili. Di mood. Monggo silahkan. Di un-mood dulu, Pak. Mic-nya dibuka dulu. Kalau ngeliat kameranya gerak-gerak. Ini posisinya beliau nggak gerak. Ini kayaknya ada operator kamera ini. Di Pak Saras Gunarto. Ya, ada operatornya ini. Canggih tuh. Ada asisten ya. Ada asistennya. Oke, mau nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edwin. Dan buat teman-teman semua. Salam kelihatan ya. Aduh, sangat menarik sekali Pak Edwin. Kita harus optimis. Biarpun peserta tanya sedikit. Ini pertemuan ini dihadiri oleh seribu molekat, Pak. Amin. Pertemuan ini di seribu molekat, Pak. Amin. Insya Allah. Jadi, nggak cuma kita saja, Pak. Kita mendapatkan berkah, Pak. Amin. Untuk masa pandemik ini, kita harus selalu ingat Allah. Satu, Pak. Harus kita ingat Allah. Jadi, perjuangan kita, kebebanan kita itu, kita berubah apa-apa yang menentukan semua Allah. Dan kita jangan lupa, kita selalu bersedekah. Sedekah kita nggak langsung dari kita, langsung ke orang. Kita harus melewati beberapa orang lagi supaya kita mendapatkan dua, tiga orang yang bermanfaat bagi mereka. Jadi, kalau kita jualan nasi, catering, kita nggak langsung bikin makanan terus kita kasihkan ke orangnya. Tapi kita bantu tuh UMKM, UMKM. Terus dia yang, upamanya kita beli nasi kucing. Harganya Rp3.000-Rp5.000. Kita beli berapa? Rp40.000-Rp50.000 bungkus. Kita bagikan ke konsumen, ke pembeli itu. Itu kita udah menghidupi berapa orang? Ke pedagangnya, ke orangnya yang jual, yang buat. Itu berapa? Jadi, kita nggak perlu egois. Kita yang bikin sendiri tidak. Itu harus pola-pola baru lagi itu. Jadi, harus ada perubahan. Untuk menghadapi ini, kita harus berinovasi. Kita harus mikir. Soalnya dunia ini yang dibutuhkan dua. Orang butuh apa? Makan. Butuh energi. Itu dua yang nggak mati. Dan kita harus produksi, kita harus selalu berubah. Nggak kita monoton yang seperti yang kemarin-kemarin. Kita harus berubah mengikuti jamannya. Nanti kita udah, tenaga kerja udah susah. Ini banyak PHK, tapi kita cari tenaga, susah. Makanya kita nanti harus ada frozen. Frozen food nanti akan menjadi era yang baru. Kita harus ATM terus. ATM itu paling murah. Kita mengikuti paling murah. Dan jangan untuk teman-teman, kita jangan selalu ngirit-ngirit ya. Kita tetap lepas. Lepas terus. Kalau ngirit nanti senjata makan Tuhan. Banyak teman-teman saya yang ngirit, dia memperhatikan apa-apa untuk karyawannya. Setelah sekarang naik, dia bingung. Cari tenaga kerjanya nggak ada. peralatannya juga nggak ada. Aduh, susah. Jadi, untuk membentuk usaha baru lagi, lebih mahal harganya dari waktu kita untuk mengirit biaya. Ternyata, usaha baru ini, wah, lebih susah. Mahal harganya. Saya kira kita harus selalu berinovasi dan selalu kita berusaha yang menentukan Allah. Rejeki itu nggak seratus ternyata. Nggak seribu nggak. Sedikit pun itu rejeki sekarang. Kesehatan itu sekarang rejeki, Pak. Dulu saya waktu normal, saya 200 pack, saya ketawa. Ngapain 200? Saya buang. Sekarang, satu pack pun saya kirim. Satu pack saya kirim. Harganya 20 ribu, 15 ribu saya kirim. Dengan jangkauan 10 kilo, 15 kilo. Tanpa on-kir. Itu untuk meningkatkan kita supaya tetap akses. Itu, Pak. Jadi, rejeki itu tidak berupa banyak, Pak. Ternyata setelah ini, sedikit pun itu rejeki. Harus kita syukurin. Dan kita harus selalu bersyukur. Apalagi dengan kesehatan ini. Waduh, mahal harganya. Saya ABC, Pak. Alumni bekas COVID. Jadi, Desember saya kena COVID. Terus, baru kemarin, siapa? Adik saya juga kena COVID. Jadi, waduh, itu cobaan kita, Pak. Jadi, kita harus nikmati cobaan ini. Memang kita hidup harus ada cobaannya. Mampu nggak kita? Kita harus mampu. Gimana? Berinovasi. Gimana kita? Harus ada gerakan-gerakan yang nggak monoton. Supaya kita tetap bisa bertahan eksis. Begitu, Pak Edwin, dan teman-teman sekalian. semoga kita tetap eksis. Jadi, order-order ini kita harus tangkap. Biarpun satu, kita tetap tangkap. Kita tetap eksis. Kalau kita dianggap itu, aduh, cuma satu kita lempar, nanti kita, habis kita hilang. Dan kita akan membentuk usaha lagi, susah. Akhirnya cukup, Sian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Onggo, Mas Tommy. Ada yang lain? Sebelum kita akhiri, mungkin untuk perlu closing statement, Coach Edwin? Mas, ada yang lain? Mas, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Bu Nino. Bu Nino. Ini mungkin. Katumban kalimatnya. Itu udah ada pertanyaan. Bu Nino, siapa itu yang Jalan Raya Sulawes Ragen itu siapa, Bu? Kau nggak kelihatan ya? Nggak menutup. Siapa Pak Homi namanya? Bapak-bapak. Biasanya sering berdadir. Agung. Oh Pak Agung ya? Iya, Mas Agung. Kenjiro. Mas Agung, Mas Agung sudah saya, sebenarnya kemarin sudah daftar, tapi ya kemarin sudah daftar, tapi kalau saya hubungi belum bisa. Ya, Alhamdulillah sehat. Jadi kalau kita itu kenal, tiba-tiba nggak muncul. Itu pertanyaannya apa kena COVID gitu loh. Lagi isoman ya. Oke teman-teman, ketika tidak ada pertanyaan, saya tiba-tiba sekali. Saya mau tanya. Silahkan. kalau Edwin boleh ini nggak apa, bagi nomor handphonenya bareng-bali? Oh Nji, nanti di kolom chat ya, nanti tim memberikan. Ya, di kolom chat. Terima kasih. Ya, Bu Nino. Kadang itu kita merasa bosan ya dengan kegiatan yang kita jalani sehari-hari. Itu gimana ya caranya agar kita punya refresh gitu loh. Oke, bentar, bentar, bentar. Ya, itu kadang untuk mengatasi kejenuhan dalam kita sehari-hari kan bergutat di apa ya, dari dapur dan urusan makanan. Kadang kita ada merasa ada kejenuhan lah. Terus gimana cara ngatasinya. Oke. ini ke Jogja. Kemana enggak boleh. Boleh ya, saya kemarin dari Solo. Bu Iswi, dari mana tuh? Saya dari hatimu, Pak. Sudah. Sudah. apa nih, Bu? Apa nih, Bu Nino? Cucu? Cucu, Pak. Anaknya Mbak Ida, Mas Anas. Anaknya karyawan. Dari pertanyaannya, Bu Nino itu, kenapa kita mengalami kecewaan? Kenapa kita mengalami kebosanan? Jawabannya hanya satu, teman-teman. Ya, karena yang kita lakukan itu, itu, itu saja. A, B, A, B, A, B, A, B. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita melakukan A, B, A, B, A, B saja? Artinya kita bisa jadi sudah mencapai apa yang menjadi impian kita saat ini. Itu kejenuhan pasti mulai muncul. Contoh, contoh. Ini kita bicara pertanyaannya, Bu Nino ya. apa yang terjadi ketika Anda sedang dikejar waktu pacaran. Kan banyak variasi, kan? Makan coklat, makan sekoteng. Ya, cuma tadi Pak Saras bilang sebuah kucing 3.000 itu kayak tadi yang Solo gak ada sebuah kucing 3.000. Paling murah sudah 9.000. Saya bilang, Pak, kalau waktu saya mahasiswa, Pak, 10.000 itu sudah muntah, Pak, saya makan nasi kucing, Pak. Kemarin itu kita makan nasi kucing sebelum pandemic, Pak, di Solo itu, Pak. Itu saya bawa teman dua orang, cuma nasi kucing sama wedang jahe, Pak. Tahu tempe habis itu 90. Saya sampai kaget. Ini bener, Pak, Lengetong, Pak. Saya gak akan sebut mereknya ya. Gak boleh ya, teman-teman. Gak fair ya. Tapi di Solo teman-teman tahu kan yang seperti itu. Artinya ada kelasnya. Saya go kucing kok bisa seperti itu. Tapi yang ngantri di situ, Pak, rata-rata yang mobil. Itu. Nah, kita kembali ke Bu Nino. Bagaimana orang yang pacaran tadi? Asiknya adalah ketika mengejar. Si cowok ngejar, si cewek juga ngejar. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka tidak mengejar? Coba lihat nih, kita sampaikan nih juga. Karena penting nih, teman-teman. Ya, penting. Ketika keadaan pandemi kini, suami istri justru ribut, tertutup perjeki. Serius. Maka harus bisa bahagia. Apapun yang terjadi. Ya, maka ingat masa-masa pacaran lah. Agumir rapacaran, ta'aruf, selain Dewi rapacaran. Jangan salahin ya. Itu keyakinan ya. Tapi, lebih asik pacaran setelah Anda ta'aruf, menikah, pacaran. Nah, itu asik. Tapi pacaran dengan istri lho ya. Ya, kenapa pacaran? Karena pacaran pada saat, pacaran kan masih belum mengandung ya, belum punya anak ya. Kenapa? Karena yang ada adalah saling melayani. Betul nggak? Ingat yang dicampaikan Pak Saras Gerharta tadi, bagaimana kita melayani. Ingat yang dilakukan Lepot, dan apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana Anda melayani. Anda sedang diuji komitmen Anda biar omongnya sedekah. Ndi sedekahmu. Seolah-olah Anda ditanya seperti itu. Katanya dulu ada sosial. Mana sosialmu? Justru, yang paling hebat kisah Nabi Ibrahim tadi adalah ketika dia merindukan anaknya, pada saat anak diberikan di usia 90 tahun, beliau diminta untuk berdakwah ke Palestina, ditinggal anaknya di Padanggurun. Begitu pulang, anak sudah usia dewasa, korbelek. Besok. Bener kan? Sesuatu yang Anda sangat cintai, yang harus dikorbankan. Apa itu hari ini? Uang. Aset. Bisnis Anda. Itu yang harus kita korbankan. Benerkah engkau untukku, Tuhan? Ataukah engkau untuk uang? Ini yang dipertanyakan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kembali ke pertanyaan Bu Nido tadi. Ketika dia sudah pacaran, yang terjadi adalah saling melayani. Mas kangen. Ini udah nih, dres banget nih banjir. Ini aku kangen, Mas. Berangkat nggak, Mas Tommy? Ayo, Bu Ida, berangkat nggak itu? Bu Isfi, berangkat nggak? Nah, berangkat lah tuh. Pengakuan jujur tuh. Ya kan? Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Ya, karena ada tujuan yang ditetapkan, tapi belum diraih. Betul kan? Tapi sekarang Bu Ida, Bu Isfi, Bu Nino, Bu Muriati, Bu Julia, apa yang terjadi? Si istri sekarang, si wanita, sudah tidak gadis, sudah bongkar mesin tiga kali, anak lahir tiga, bongkar mesin tiga kali, bentuk mesin sudah berubah. Apa yang terjadi? Saling melayani atau mulai saling nuntut? Ayo. Tergantung. Tergantung. Berarti kan yang nggak tergantung ada yang nuntut kan? Ma, mbak, koki sadar tau, ma, aku kan niskesel tau, ma, mbak, koki ngewangi. Papa, kilo, aku kan udah capek tau, paham, kamu tuh bantu tau, papa. Oh, jomong turu, wai. Nah, itu nggak terjadi. Pada saat pacaran. Sehingga apa yang terjadi? Mulailah A, B, A, B, A, B, bosan. Akhirnya, rumput tetangga lebih hijau. Bener kan? Artinya apa? kocomotone ijo, dikonyopot, itu loh, Bu Ida. Ya, yang hijau ke apa? Yang kocomotone ijo. Copotan, mas kocomotomo. Ajak kembali ke masa pacaran. Artinya apa? Kalau Bu, Nenuk tadi dengan Diko itu, kenapa kami bosan? Kenapa kami merasa jenuh? Karena tujuan sudah tercapai. Makanya kami tadi kasih materi, evaluasi kembali tujuan Anda saat pandemik ini. Anda mau kemana? Anda pasti punya target baru. Tetapkan target baru. Kejar target itu. Kalau dulu Anda bisa, sekarang pasti bisa. Cuma keadaannya lebih menantang hari ini. Kalau Anda lolos pada periode ini, insya Allah, pasca pandemik Anda besar. Itu tantangannya. Karena ini adalah evolusi. Tuh, gitu Bu Nenuk. Benar Mas Tommy ya, pertanyaannya singkat jawabannya. Menarik Pak Edwin. Karena memang kita butuh sebuah solusi cepat dari ini. Karena memang keadaan sudah begitu genting kalau bahasa perangnya itu. Jadi memang harus perlu ada sebuah amunisi-amunisi yang yang tepat. Sehingga kita bisa memakai itu langsung tepat sasaran. Nah ini mungkin terjawab dari Zoom kita pagi hari ini. Sehingga menjadi sebuah senjata yang sedara taktis baru yang kira-kira teman-teman di asosiasi ini bisa memakainya. Jadi mungkin ada yang lain Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Oh ya, sebelum ada yang lain, teman-teman. Rencana kami dengan keadaan pandemi kini mulai bulan Agustus, insya Allah mohon doa setelahnya kami mengadakan kelas online selama satu tahun. Jadi materi kurang lebih 90 sampai 120 menit. Itu akan ada kontrak bagi siswa selama satu tahun. Kita belajar model seperti ini, tapi curriculum-nya sudah ada. Tentang life, tentang kehidupan, bagaimana kita memiliki kehidupan yang jauh lebih bagus, kemudian tentang bisnis, bagaimana membangun bisnis, bagaimana jalanin bisnis, bagaimana strategi marketing, bagaimana strategi selling, bagaimana good communication, bagaimana mengalakan evaluasi, bagaimana membuat laporan keuangan. Itu akan kita ajarkan seperti ini, tidak ada yang kami tutupin. Itu selama 90 sampai 120 menit satu kali sesi, satu bulan dua kali pertemuan selama 12 bulan. Jadi ada 24 materi yang sudah kami siapkan. Monggo, Bapak, Ibu, ketika berkenan nanti silahkan hubungi panitia, hubungi panitia, sorry, hubungi tim yang di akhir dia, satu. Kemudian yang kedua, coach itu bayarnya mahal enggak? Jujur, kami pakai menggunakan dering, insya Allah biayanya adalah tidak lebih dari biaya rokok Anda satu pack untuk biaya kursus satu tahun. Jadi kalau Anda yang punya biasaan ngerokok, sebut saja rokoknya Jizamsu, satu hari satu pack, kalikan 30 hari itu adalah biayanya satu tahun. Silahkan Anda belajar di sana sebagaimana yang kita tadi, kenapa ya teman-teman kami yang setiap saat dia selalu belajar sama kami, kok justru dia tumbuh dan berkembang? Karena apa? Mereka bisa bertanya dan mereka selalu dapetin hal yang positif. Itu yang terjadi dan Alhamdulillah karena antusias mereka itu mereka memberangkatkan anak-anak mereka dan memberangkatkan tim inti mereka untuk belajar. Ingat, jangan pernah takut untuk memintarkan tim Anda. Kalau mereka tidak pintar, Anda yang akan bekerja sendirian. Kalau mereka pintar, maka mereka yang akan bekerja buat Anda. Jaga loyalitas mereka. Selesai itu. Nah teman-teman, silahkan nanti hubungi tim. Ini kesempatan yang cukup langka. Kalau dalam keadaan offline itu biayanya kurang lebih 50 kali terbilipat. Jadi memang kami sampaikan karena daring ini tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak kecuali hanya akses internet dan kontrak Zoom itu saja. Ya target peserta kami satu kali kelas itu kurang lebih sekitar 100-500 siswa dari seluruh Indonesia. Nah ini tolong disampaikan Bapak Ibu harapan kami sama Papami seperti ini Mas Tommy Jogja bisa ikut tanpa harus ke Solo. Kemudian kelas itu kami berharap dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat itu semua bisa belajar. Hanya dengan bermodalkan tetap Anda di rumah. Jadi mengikuti program rentah. Insya Allah hasilnya luar biasa sebagaimana yang sudah teman-teman dapetin. Itu dari saya sebagian closingnya. Jaga kesehatan Anda buat diri Anda tenang karena semua permasalahan itu sebetulnya dari kita. Semua penyelesaian masalah dari diri kita trik-triknya sudah kita sampaikan tadi perlahan dan pasti lakukan. Dan insya Allah Anda keluar dari sini. Dari keadaan ini. Orang yang menang besok di pasca pandemik adalah orang yang dia berhasil lolos dari ujian yang bernama pandemik corona 16 ini. Itu Pak Fahmi Pak Mas Fahmi yang bisa kita sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Fahmi. terima kasih untuk Edwin ilmunya hari ini. Semoga nanti segera Pak Fahmi kita ambil kelasnya saja ini. Didaftirkan untuk semua. Karena 500 kalau seluruh Indonesia berarti kita nggak dapat nanti. Kita disuruh aja sudah 90 orang. Oh ya. Mungkin itu bisa kita agedakan Pak Fahmi untuk pengurus nanti bisa. Siapa yang ngerokok di sini? Oh Pak Fahmi Pak rokok itu satu pack berapa Pak harga Pak? Sekarang 30 Pak saya beli Pak. 30 loh. 30 dikalikan 30 900 biayanya nggak segitu. Lebih rendah dari itu. Karena memang tujuannya untuk berbagi. Gitu Mas Tommy. Selamat bergabung. Kita ketemu lagi dan lebih sering ketemu sehingga perubahan lebih cepat terjadi. Terima kasih Coach. Terima kasih Pak Fahmi sudah diundang untuk berbagi. Terima kasih. Kita akhiri ya teman-teman. Ini semoga jadi satu awal perubahan yang lebih baik di sektor kita. Kita selalu berdoa untuk beri kesehatan dan semoga Allah mudahkan apa yang menjadi rencana-rencana kita. Kita akhiri. Bila Tauh Wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.